Suriel Dewa Arak 55 Perintah Maut Serak Keparat bunyi berkerosakan yang disusul dengan suara makian keras penuh kejengkelan, meropek keheningan suasana yang emasih diselimuti kegelapan Sebenarnya saat itu malam telah berlalu Tugas rembulan telah hampir usai Hanya saja Seng Surya belum menampakkan diri di ufuk timur Meskipun demikian, kicau burung sudah mulai terdengar Kokok ayam jantan pun sesekali bersuara, seakan hendak menyambut pagi Di tengah suasana seperti itulah suara makian tadi terdengar dari mulut sesosok tubuh berpakaian hitam Wajahnya tak tampak karena tertutup kain hitam dari bawah mati sampai ke leher Kain itu diikatkan ke belakang kepala Hal itu sebagai pertanda kalau dirinya tak ingin dikenal Hih dengan menggeram, sosok berpakaian hitam itu menarik kuat-kuat kakinya Ternyata salah satu kakinya terperosok ke dalam sebuah lubang yang tak terlihat karena tertutup semak-semak dan terumputan Lubang itu kecil tapi cukup dalam Sosok berpakaian hitam itu tampak merasa kesakitan Mungkin kalau tak tertutup kain, mulutnya meringis-ringis menahan nyeri di kaki yang terjepit lubang itu Hanya matani ayang tajam tampak jelalatan kesana kemari, seperti ada yang tengah diawasi Namun sosok berpakaian hitam itu tidak mempedulikan rasa sakit yang mendera Begitu terbebas deari lubang, kakinya kembali menanjutkan perjalanan Langkah niat terburu-buru sekali Sehingga tampak agak terpincang-pincang Karena kaki sebelah kanan yang terperosok di lubang tadi, dirasakan masih sangat sakit ketika dijejakan ke tanah Serak, serak, serak Bunyi berkerosakan dari semak-semak dan rerumputan yang dilewati sosok berpakaian hitam itu terdengar, hampir tiada henti Terlihat jelas, sosok berpakaian hitam itu tengah tergesa-gesa Setelah cukup lama menerobos semak-semak dean rerumputan, akhirnya sosok berpakaian hitam itu sampai di sebuah tanah lapang yang mementang luas Tak satu pun pohon besar yang menghalangi tempat itu, kecuali rumput-rumput pendek dan kering Sosok berpakaian hitam itu menghentikan langkah dan mengerdaraan pantangan Namun, hal itu hanya dilakukannya seh bentar Sesaat kemudian, kakinya kembali diayunkan Kali ini lebih cepat dari sebelumnya Rupanya rasa sakit yang melanda kaki telah mulai berkurang Ternyata sosok berpakaian hitam itu bukan orang sembarangan Setidak-tidaknya, memiliki ilmu yang cukup tinggi Hal itu dapat dibuktikan dari larinya yang cepat dan gesit tak berapa lama kemudian Dalam jarak belasan tombak di hadapan sosok berpakaian hitam Samar semar tampak sebuah beangunan Ketempat itulah kakinya diayunkan Hanya dalam beberapa keali lesatan, tubuhnya telah berat atepat di depan bangunan itu Sebuah bangunan yang tampak menyeramkan Apalagi dalam suasana pagi yang masih gelap dan sunyi seperti ini Setelah berhenti di depan bangunan itu diedarkan matanya, mengawasi kesekitar pekarangan yang luas Bangunan tua itu tampaknya sudah tak berpenghuni Hal itu bisa dibuktikan dari keadaannya yang terbengalai seperti tak terawat Pepohonan kecil tampak meranggas di tengah halaman luas yang kotor Setelah puas memperhatikan, sosok berpakaian hitam itu lalu melangkah menuju bagian kiri bangunan Ada suatu yang aneh di bagian itu Di sana tampak tertancap sepatang tombak berwarna mengkilat Setengah dari tombak itu menancap di tanah Hal itu membuktikan betapa kuat tenaga dalam yang telah menghunjamkannya Begitu berada di deklet tombak, sosok berpakaian hitam itu menghentikan langkah Ditolehkan kepalanya ke sana kemari Seakan-akan tak ingin ada orang lain melihat tindakan yang akan dilakukannya Setelah merasa yakin tidak ada orang melihat, sosok berpakaian hitam itu memasukkan tangan kanannya kebalik baju Sesaat kemudian tangannya telah keluar dengan menggenggam segulungan surat dan sebuah kantung kain sepesar keipalan BAYI Kantung yang tampak menggembung itu mengeluarkan bunyi berdencing nyaring ketika dikeluarkan setelah kembali menoleh ke sana kemari Sosok berpakaian hitam itu buru-buru menggantungkan gulungan surat dan kantung kain ke gagang tombak Hahaha! Akhirnya selesai juga tugasku Kini tinggal menunggu hasilnya Hahaha! Tunggulah kematianmu, Bima Setah Hahaha! Ujarnya serai atar tawa terbahak-bahak, merasa puas dan bangga Rasa gembira itu pun tampak tersirat dari sepasang matanya yang tak tertutup kain Masih dengan tawa yang belum putus, sosok berpakaian hitam segera meninggalkan tempat itu Hanya dalam beberapa kali lesatan, tubuhnya telah menjauh dan akhirnya lenyap di telan kegelapan pagi aneh Aku tak mengerti arti semua itu, Ken Sebuah pertanyaan dengan suara lembut terdengar ketika tubuh sosok berpakaian hitam telah jauh meninggalkan bangunan itu Suara itu berasal dari salah satu pohon yang berada tak jauh dari bangunan tua Ternyata pada seolah satu capang pohon besar di sebelah kanan bangunan itu, tampak dua sosok tubuh yang duduk berdampingan Rimbunnya dedaunan pohon ditambah suasana pagi yang masih gelap, membuat keberataan mereka sulit untuk diketahui Aku juga tidak mengerti, melatih, timpal sosok lainnya Tapi jelas, ada seseorang yang tengah terancam jiwanya Dan orang itu bernama Bima Setah Sementara orang yang mengincar nyawanya, kuduga orang berpakaian hitam tadi Tapi, mengapa tindakan yang dilakukannya seperti itu terdengar jelas perbedaan kedua suara itu Yang pertama lembut, dan agak melengking Sedangkan yang belakangan suaranya mantap, dan agak berat Jelas, suara pertama keluar dari mulut seorang wanita Mungkin ada hubungannya dengan benda-benda yang digantungkan pada gagang tombak itu, kan? Ujar wanita yang dipanggil melati Mungkin kau benar, sahup pemilik suara LLaki Tidak ada salahnya kalau kita memeriksanya Toh, ini semua demi kebaikan Belum juga lenyap ucapan pemilik suara kedua itu Dari atas pohon melesat turun dua sosok bayangan, putih dan ungu Dan, jelek Seringan kapas, dua sosok yang Tadi berada di atas pohon menjejakan kaki di tanah Jelas, kedua Nia mempunyai ilmu meringankan tubuh yang telah sempurna Kedua sosok itu segera menghampiri tempat sosok berpakaian hitam menaruh benda-benda yang dibawanya Terlihat tindakan mereka tidak begitu tergesa-gesa Dalam jelatan sinar bulan yang remang-remang, terlihat cukup jelas ciri-ciri merah Sosok pertama seorang gadis berwajah cantik jelita Rambutnya panjang tergerai Sehelai pakaian putih membungkus tubuhnya yang ramping Sedangkan sosok kedua, ternyata seorang pemuda tampan berusia sekitar 21 tahun Wajahnya memperlihatkan kejantan Nia Tubuhnya yang kekar dan berotot, dibungkus pakaian ungu Ada sebuah keandahan Pada pemuda berpakaian ungu itu Rambutnya yang panjang berwarna putih keparaan Warna rambut yang biasanya hanya dimiliki orang-orang berusia lanjut Kini bisa ditebak siapa sebenarnya pemuda berambut putih keperakan itu Ya, Arya Buwana Lelaki muda yang lebih terkenal dengan julukan Dewa Arak Dengan pandangan tertuju pada benda-benda yang tergantung di batang tombak Arya De'an Melati terus melangkah mentekat Namun, ketika jarak antara pasangan muda-mudi itu dengan sasaran tinggal tiga tombak lagi Tiba-tiba berkelepat sesosok bayangan hitam yang melesat begitu cepat Dan, beret Dalam sekejap gulungan surat dan kantung kecil itu telah lenyap dari tempatnya Sosok bayangan hitam itulah yang menyambarnya Kemudian dengan kecahatan luar biasa Sosok bayangan itu melesat meninggalkan tempat Dewa Arak dan Melati berada Kejadian itu berlangsung demikian cepat sehingga sulit untuk dirinciren tetani A Yang jelas, baik Dewa Arak maupun Melati baru menyadari ketika sosok bayangan hitam itu telah melesat jauh Meskipun demikian, sepasang pendek ar ini sempat melihat kalau sosok bayangan hitam itu bukan manusia Ya, bukan Melainkan seekor burung Sepasang pendek ar muda itu hanya bisa memperhatikan burung itu melayang di bawah cahaya bulan yang temaram Semakin lama semakin jauh, sampai akhirnya lenyap dari pandangan mata Ditelan kejauhan dan suasana remang malang-malang menjelang pagi Melihat kejadian barusan, Dewa Arak dan Melati hanya es aling pandang Ada sorot keheranan dan rasa penasaran memankar di mati mereka Aku jadi semakin tidak mengerti, ken? Ujar Melati, lirih tak ubahnya mirip bahisikan Kepalanya menggeleng-geleng perlahan Hahaha Dewa Arak pun hanya menyahut dengan hel-a-a-en-ap-a-es panjang Sedangkan tatapannya diarahkan ke alangit, seperti tengah mencari jawaban atas pertanyaan kekasihnya di sana Bukankah saja yang tak mengerti, Melati? Aku pun merasa heran Apa arti semua kejadian aneh ini? Hanya satu yang berhasil kusimpulkan Dan ku rasa kau pun mengetahuinya Dewa Arak menghentikan ucapannya Ditatapnya sejenak wajah Melati Sikap dan pandangan matanya esek akan-akan tengah menunggu jawaban dari gadis berpakaian putih itu Apa itu? Kang ternyata bukan jawaban yang diberikan Melati Melainkan pertanyaan bernada penuh rasa ingin tahu Ada seseorang yang tengah terancam keselamatan Ia Kau tahu kan siapa yang kumaksudkan maksudmu? Bima setatannya Melati, ragu-ragu Tepat sahut Dewa Arak sambil mengacungkan ibu jari Dialah yang kumaksudkan Ada bahaya besar yang tengah mengancam keselamatan Bima setah Kita harus menyelamatkannya, Melati Aku setuju saja, Ken? Tapi, kemana kita harus mencari Bima setah kita belum tahu di mana tempat kediamannya Dan yang lebih repot lagi, kita belum pernah melihat orang itu Jelas, kita belum pernah mengenal nama Bima setah Lalu, bagaimana kira kita mencegah pembantaian itu? Tanya Melati, seakan-akan meragukan tindakan pencekahan itu Hanya ada dua kira, Melati, sahut Dewa Arak cepat Pertama, kita cari orang yang tadi datang kemari Lalu, apa kira yang satunya lagi? Ken desak Melati tidak sabar menunggu Mengejar burung yang telah mendahului kita Menyambar barang-barang di tombak tadi Memang, hal ini lebih sulit Tapi yang jelas, kita tahu arah yang ditempuh binatang itu Kita ikuti dan selidiki Mudah-mudahan saja, belum terlambat Kalau begitu maksudmu, kita harus cepat bertindak, kan? Oh, ya Apa tindakan kita sekarang? Tanya Melati serai menatap wajah kekasihnya Mengejar warang berpakaian serbah hitam Tadi jawab Ria dengan suara tegas dan mantap Usai berkata demikian, Dewa Arak langsung mengayunkan kaki dengan gerakan luar bayasa Hanya dengan seali lesatan, tubuhnya telah berada dalam jarak belasan tombak dari tempat semula Melihat hal ini, Melati tak mau kalah Gadis itu pun segera mengayunkan kaki Hanya dalam sekejap mata, tubuhnya juga telah melesat belasan tombak Sesaat kemudian, pasangan pendek armuda ini telah sama-sama melesat menuju arah yang ditempuh sosok berpakaian hitam tuan Cuon besar Aku datang, cuon besar suara teriakan keras dan parau dengan logat yang aneh lerdeng Ada beberapa kali Sesosok tubuh yang tengah terbaring di atas balai-balai bambu terbangun Perlahanlahan kelopak matanya membuka Kau rupanya, Raja, Gumam sosok yang terbaring di atas balai-balai bambu Setelah terlebih dulu mengeliatkan tubuh Sepagi inikah sudah membangunkanku Apa ada pekerjaan yang harus kulakukan benar, tuan? Benar Dan aku telah membawani asahuk pemilik suara serak dengan logat aneh itu Ya, aku telah melihatnya Sini, berikan padaku pintah sosok yang tergolek di balai-balai seraya bangkit dari berbaring Lalu perlahan-lahan duduk Pemilik suara serak dan berlogat aneh itu pun langsung meluncur menuju balai-balai bambu Ternyata suara parau dan berlogat aneh itu keluar dari mulut seekor burung cukup besar Sayapnya yang lepar terkepak Wret Jerap Dalam sekejap burung itu telah hinggap di bahu kanan sosok lelaki yang dipanggil tuan besar Sosok lelaki setengah baya, berkumis tebal yang duduk di pembaringan segera mengelus burung berbulu hitam itu Kemudian tangannya diulurkan untuk mengambil gulungan surat dan buntalan kecil yang tergeletak di balai-balai Tampaknya burung besar yang dipanggil raja telah menjatuhkan kedua benda itu di balai-balai bambu sebelum hinggap di bahu pemiliknya Perlahan-lahan dibukanya tali pengikat gulungan surat yang terbuat dari kulit binatang itu Pada lembaran yang tampak halus tertera seteret tulisan hitam Lelaki berkumis tebal itu segera membacani dalam hati Utusan dari akhirat Lewat surat ini aku mengutusmu untuk menghabisi nyawa Bimaseta Kau tahu kan, siapa Bimaseta itu ya? Dia adalah kepala desa jarak Siang ini dia akan pergi berburu ke hutan saagan Kau bisa menghabisi nyawanya di sana Oh, ya Di dalam buntalan kecil itu telah ku sediakan uang imbalannya Hitunglah Aku rasa jumlahnya cukup Sampai di sini, lelaki bertubuh tinggi dan berkumis tebal menggulung kembali surat itu Ada seulas senyum tersungging di bibirnya Lalu, setelah meletakkan gulungan kulit binatang itu di balai-balai bambu Segera diambilnya kantung kecil dari kain hitam itu Setelah tali pengikat dilepas, segera dikeluarkan isinya Kring! Kring! Bunyi berdencing nyaring terdengar ketika benda-benda logam yang ternyata uang itu berjatuhan di telapak tangannya Hahaha lelaki berkumis tebal itu tertawa terbahak-bahak Sebuah tawa yang menyiratkan kegembiraan Kau tahu isi surat itu, raja tanya lelaki berkumis tebal itu pada burung hitam yang masih bertengger di pundaknya Tau, cuan besar Sebuah tugas, bukan sambut burung berbulu hitam itu dengan suara serak dan logat yang aneh Hahaha ledakan tawa lelaki berkumis tebal yang ternyata berjuluk Utusan dari akhirat itu pun semakin keras menggelegar Sehingga membuat seisi ruangan bergetar haebat Hal itu pertanda kalau udia mengerahkan tenaga dalam ketika mengumbar tawa yang bernadap penuh kegembiraan itu Masih dengan suara tawa yang belum putus Utusan dari akhirat menimang-nimang kepingan-kepingan uang di tangannya Namun tiba-tiba tawanya terhenti ketika burung hitam itu menyelak Tuan, cuan besar Aku sudah tidak tahan lagi Seluruh tubuhku terasa gatal Aku ingin kembali ke warna asliku Oh, iya Aku sampai lupa Ayo, raja Aku pun harus segera mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugasku Usai berkata demikian Utusan dari akhirat langsung bangkit dari duduknya Lalu melangkahkan kaki meninggalkan kamar tidurnya Dua derapka aki kuda yang beradu dengan bumi menambah hirup pikuk keadaan di dalam hutan saagan Kalau semula yang terdengar hanya kecau burung dan teriakan 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 binatang penghuni hutan Kini gemuruh langkah kaki kuda seakan-akan hentak memecahkan suasana Namun kemudian kuda coklat bertubuh kekar itu tampak melangkah perlahan Karena penunggang Nia tidak memacu cepat Bahkan seperti memang disengaja agar binatang tunggangannya tidak berjalan cepat Dia sibuk memperhatikan keadaan sekitar tempat itu Penunggang kuda itu ternyata seorang lelaki setengah beya berpakaian coklat muda Kepala Nia menoleh kesana kemari seakan-akan atas sesuatu yang tengah dicari Nia Bahkan beberapa kali tali kekang kudanya ditarik dengan maksud agar berhenti Sesekali langkah binatang tunggangannya berhenti Met lelaki itu jelalatan mengawasi tempat di sekitarnya yang tampak sepi dan sunyi Lelaki berpakaian coklat muda itu ternyata tidak sendirian Di belakang Nia, berjajar dua ekor kuda hitam yang masing-masing ditunggangi lelaki bertubuh kekar dan berwajah sangar Gagang pedang tampak menyembul dari balik punggung mereka Berbeda dengan lelaki berpakaian coklat muda Dua lelaki bertubuh kekar itu tampak begitu waspada Ketiga lelaki penunggang kuda itu semakin jauh memasuki hutan saagan Namun lelaki berpakaian coklat muda yang berada di depan tampaknya tak mempedulikan keadaan hutan itu Lelaki berpakaian coklat muda menghentikan langkah kudanya ketika tiba di dekat hamparan padang rumput yang luas Dengan sebuah gerakan indah tubuhnya melompat turun dari punggung kuda Jeligok Dengan mantap dan kokoh kedua kakinya hinggap di tanah Kemudian pandangannya dialihkan ke arah dua lelaki kekar yang masih duduk di punggung kuda masing-masing Mereka segera melompat turun Ambilkan busur itu, birawa pintar lelaki berpakaian coklat muda Salah seorang dari dua penunggang kuda hitam itu segera mengambil busur yang tergantung di punggung Lalu diberikannya pada lelaki berpakaian coklat muda Ini, ki, ucap lelaki yang berbibir tepal dan hitam itu, penuh hormat Lelaki berpakaian coklat muda hanya menganggukan kepala perlahan eserah ia menerima busur besar itu Lalu, tanpa mempedulikan kudanya, segera melangkah menuju hamparan rumputan yang ada di sebelah kiri mereka Sambil melangkah perlahan, tangan lelaki berpakaian coklat muda itu melolos anak panah dari kantung panjang yang terantung di punggungnya Ternyata bukan hanya es e batang, melainkan dua batang anak panah Kemudian yang lebih mengherankan, kedua ni adipasang pada tali busur Dan kini, dengan sikap siap meluncurkan anak panahnya, lelaki berpakaian coklat muda itu berjalan mengendap pent-up menyebab rumputan Namun tentu saja bukan kerenar rumputan yang telah menghalangi langkahnya, hingga langkahnya tampak berhati-hati sekali Ternyata puluhan tombak dihadapannya atau beberapa eko-er kijang yang tengah merumput Rupanya binatang-binatang itulah yang telah menarik perhatian ni A Lelaki berpakaian coklat muda bertindak hati-hati sekali Seolah-olah khawatir kalau kelompok binatang itu mengetahui kehadiran ni A Sehingga dengan perlahan-lahan kakinya mendekat sampai pada jarak jangkawan panah Sesekali tubuhnya menyelinap di balik pohon besar yang rumbuh di sekitar tempat itu Sementara itu, dua lelaki berwajah kasar yang rupanya pengawal lelaki berpakaian coklat muda itu hanya mengawasi dari kejauhan Kuda mereka, seperti juga milik lelaki berpakaian coklat muda, telah ditambatkan di bawah pohon Bagaimana kalau kita bertaruh, sempanitanya birawa setengah mengajak Lelaki yang dipanggil sempanita langsung memberikan jawaban Wajahnya tampak tercenung sambil menatap tajam matu birawa Bertaruh apa, birawa begini Kibimaseta hendak memanah kijang-kijang itu Nah, itulah yang akan kita pertaruhkan Apakah kibimaseta akan berhasil atau tidak Jawab birawa seraya mengangguk-anggukan kepala Baik, ku terima ajakanmu Sambut sempani Kutebak, beliau akan berhasil memanah salah satu di antara kijang-kijang itu Birawa tersenyum Kepalani kembali mengangguk-angguk Kau cerdik, sempani Kau tak memberiku kesempatan lain Apa boleh buat Meskipun aku tahu pasti kalau majikan kita itu mempunyai kemampuan memanah yang luar biasa Terpaks aku terima pilihan lainnya Asal kau tahu saja Kita bertaruh dengan sebulan penghasilan kita ya Aku setuju sahut sempani cepat Sambil melepas senyum gembira Wajahnya menggambarkan keyakinan bahwa dia bakal memenangkan taruhan itu Kini, birawa dan sempani mengalihkan pandangan Memperhatikan lelaki berpakaian coklat muda yang ternyata bernama Kibimaseta Tampak di sela-selar rumputan yang agak tinggi Kibimaseta tengah berjalan mengentap-endap Busur panahnya yang besar telah siap direntang di depan wajah Rupanya sempani yang akan memenangkan pertaruhan Masalahnya, sampai Kibimaseta berada pada jarak jangkauan anak panahnya Kijang-kijang itu tampak masih sibuk merumput Mereka tampaknya tidak menyadari akan adanya ancaman maut yang tengah mengintai Kibimaseta merasakan jantungnya bertebar Tekang apalagi ketika mulai memelidikan panahnya Sudah terbayang di benaknya betapa kedua anak panah itu akan melesat cepat dan menembus tubuh salah satu kijang itu Tentu saja kijang paling gemuk dan besar yang menjadi sasaran ia Namun tiba-tiba Serak, bluk, sebuah batu sebesar kaepalan meluncu air dan jatuh di dekat sekawan an kijang itu Tentu saja kejadian itu membuat binatang-binatang itu terkejut bukan kepalang dan langsung berhamburan melarikan diri Kejadian yang sama sekali tak terduga dan tiba-tiba ini membuat Kibimaseta terkejut dan marah bukan kepalang Padahal, sudah terbayang di benaknya betapa seekor kijang yang paling besar dan gemuk akan menggelepar tertembus anak panahnya Maka secara untung-untungan, dilepaskan anak panah dari busurnya Trak, swing Dengan kecepatan tinggi, kedua anak panah melesat ke arah sekawan an kijang yang tengah berlarian dari tempat itu Hasilnya memang seperti yang diduga Kibimaseta Kedua anak panah itu hanya menyambar angin Keparat maki Kibimaseta geram Desadari kalau kegagalan usahanya itu disebabkan akannya gangguan yang tidak terduga Monyet gila dari mana yang telah menggangguku hari ini, heh? Keluar kau, pengecut Jangan bersembunyi Tampakan dirimu sambil mengeluarkan ceriakan teriakan geram bernat atan tangan Kibimaseta mengedarkan peandangan mengawasi sekelilingnya Hatinya merasa penasaran ingin segera melihat orang yang telah berbuat usil tadi Siapa yang bersembunyi, Kibimaseta? Sejak tadi aku di sini sahut sebuah suara Kibimaseta terjengkat kaget bagai disengat tular berbisa Masalahnya, suara itu berasal dari atas kepalanya Langsung saja kepala Nia didungakan Untuk kedua kalinya, lelaki berpakaian coklat muda itu terjengkat kaget Bahkan kali ini sampai tersurut mundur Tepat di atas kepalanya, pada salah satu cabang pohon, duduk mencangkung sesosok tubuh berpakaian hitam Dan belum sempat Kibimaseta berbuat sesuatu, sosok berpakaian hitam itu telah melesat meninggalkan tempat duduknya Gerakan yang dilakukannya begitu cepat dan tampak indah Dengan begitu ringan sosok berpakaian hitam itu mendaratkan kedua kakinya di tanah Ini menjadi pertanda kalau ilmu meringankan tubuhnya amat tinggi Siapa kau tanya Kibimaseta seraya menudingkan jari telunjuknya Matanya yang tajam merayapi sosok yang berdiri sekitar tiga tombak di depannya Sesosok berpakaian serbah hitam itu bertubuh tinggi dan kurus Sebuah selubung hitam yang dikenakan membuat wajahnya tidak terlihat Hanya sepasang matanya yang tampak karena tepat pada bagian mata Terdapat dua buah lubang Siapa diriku sebenarnya? Nanti ku jelaskan belakangan Yang lebih penting lagi kau, Kibimaseta Apa kau terkejut karena tindakan yang ku lakukan itu? Kibimaseta tanya sosok berselubung hitam bernadat ta'ajuh Dari mana kau tahu namaku? Keparat tanya Kibimaseta Tak dapat menyembunyikan perasa ANKT-nya Dan siapa SE benarnya dirimu? Aku belum pernah mengenalmu Mengapa kau mencampuri urusanku? Tidak usah kaget, Kibimaseta Aku hanya ingin memastikan saja kalau kau orang yang ku cari Sosok berselubung hitam itu tertawa terkekeh Menyatari pancingan Nia berhasil Kibimaseta kontan terdiam Sama sekali tidak disangka kalau dirinya telah masuk perangkap sosok berselubung hitam itu Hektometer, ada apa kau mencariku? Aku merasa tidak pernah punya urusan denganmu Ujar Kibimaseta, agak terbata-bata Sebenarnya laki-laki berpakaian coklat muda ini bukan orang sembarangan Namun, penampilan dan sikap sosok berselubung hitam itu membuatnya harus bersikap hati-hati Apalagi tadi telah disaksikan sendiri kemampuan sosok Tidak dikenal itu Ilmu meringankan tubuhnya jelas telah mencapai tingkat tinggi Meskipun, tingkat kepandayan dan tenaga dalam sosok ini belum dilihat Kibimaseta bisa memperkiraannya Semula memang tidak Kibimaseta masih tetap tenang ucapan sosok berselubung hitam Tapi, sekarang di antara kita ada urusan Seseorang telah menyewaku untuk melenyapkanmu dari muka bumi Kibimaseta tersentak kaget Kakinya serta merta mundur selangkah ketika menyadari ada bahaya mengancam Di samping dirinya tahu kalau sosok berselubung hitam itu akan membunuhnya Juga karena ada sebuah dugaan yang menyelinap di benaknya Begitu mendapat jawaban itu Kibimaseta teringat akan seorang tokoh misterius dalam dunia persilatan Seorang tokoh sakti yang mempunyai pekerjaan sebagai pembunuh bayaran Tidak seorang pun yang mengetahui siapa sebenarnya Karen A tokoh itu selalu menyembunyikan wajah Yang diketahui, tokoh ini mempunyai julukan utusan dari akhirat Hahaha Orang inikah si pembunuh bayaran yang berjuluk utusan dari akhirat itu? Tanya Kibimaseta dalam hati Rasanya memang tidak keliru Karena, menurut kabar, pembunuh bayaran yang berjuluk utusan dari akhirat itu mengenakan pakaian serbah hitam Siapa kau? Kisah nak tanya Kibimaseta Ingin memasarikan kebenaran dugaan ia Setelah termenung beberapa saat Mengenai namaku, sayang sekali tidak bisa ku jelaskan Tapi, kau boleh menyebutku sebagai utusan dari akhirat? Jawab sosok berselubung hitam yang ternyata memang utusan dari akhirat Ah meskipun sudah menduga sebelumnya, Kibimaseta tak urung terkejut juga Kau pernah mendengar julukan itu tanya utusan dari akhirat, masih tetap bersikap tenang Ya, Kibimaseta menganggukan kepala Bukankah kau pembunuh bayaran? Hihihi utusan dari akhirat menganggukan kepala Asraya tertawa terkekekekeh Utusan dari akhirat Ucap Kibimaseta dengan raut wajah sungguh-sungguh Aku berani membayarmu beberapa kali lipat dari orang yang telah meni'elamu Syaratnya, batalan maksudmu Dan bunuh orang yang menyuruh membunuhku sayang sekali, Kibimaseta Aku tak dapat melakukannya Ini menyangkut kehormatanku Kau tahu, perintah yang diberikan padaku, tak dapat dibatalkan lagi Sekalipun permintaan itu datang dari penyewaku Setiap perintah berlaku mutlak Tidak dapat ditawar-tawar lagi jawab utusan dari akhirat dengan tegas Melihat sikap keras utusan dari akhirat, Kibimaseta jengkel Jangan kau kira aku takut padamu, utusan dari akhirat Orang lain boleh takut mendengar julukanmu Tapi, aku tidak bagus, Kibimaseta Jawaban seperti itulah yang kutunggu-tunggu sejak tadi Kau tahu, aku tak ingin orang yang akan kubunuh menyerah begitu saja Nah, bersiaplah kau-kaulah yang akan kami lenyapkan Seruan keras itu keluar dari mulut sempani dan birawa hampir berbarengan Ternyata dua lelaki bertubuh kekar ini telah berada di situ sejak tadi Mereka ikut mentengaran percakapan antara Kibimaseta dengan utusan dari akhirat Keduanya tidak langsung bertindak karena melihat majikan merah Masih terlibat percakapan deangan pembunuh bayaran itu Usai berkata demikian, sempani dan birawa langsung bertindak Serat, serat Cahaya berkilauan langsung mencuat ketika sempani dan birawa mencabut pedang yang tersandang di punggung Lalu, bagai telah saling sepakat mereka bererak menghampiri utusan dari akhirat dari arah berlawanan Sempani dari kiri, dan birawa sebaliknya Lalu, hiyaat diiringi teriakan keras yang membuat suasana di sekitar tempat itu tergetar hebat Sempani dan birawa melancarkan serangan Baik birawa maupun sempani menggerakan pedang berputar laksana baling-baling Sebelum akhirnya dibabatkan ketubuh utusan dari akhirat Sempani melancarkan tusukan lurus ke dada Sedangkan birawa mengirimkan babatan ke leher Bunyi menderu yang mengiringi tibanya serangan itu menjadi pertanda kuatnya tenaga dalam yang mereka kerahkan HMH utusan dari akhirat mengeluarkan deengusan berbernada M. Ngejek melihat serangan es erangan itu Dia tetap bersikap tenang meskipun bahaya maut tengah meluncur mengancam jiwanya Sama sekali tak ada tanda tanda akan dilakukan niat tindakan pembelaan diri, baik mengelak ataupun menangkis Bukan hanya Sempani dan birawa yang merasa terkejut melihat tindakan utusan dari akhirat, kibima setapun demikian Apakah utusan dari akhirat akan membiarkan kedua serangan itu mendarat pada sasarani Kalau benar demikian, berarti tokoh misterius ini telah memiliki kekuatan tenaga dalam yang sulit untuk diukur Atau dia memiliki ilmu yang membuat tubuhnya tak dapat ditembus senjata Tajam pertanyaan-pertanyaan ini merasuk di benak Sempani, birawa, serta kibima setah Dan mereka tak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan jawabannya Tak, tak, bunyi berdetak keras seperti benturan logam keras terdengar ketika pedang Sempani dan birawa mendarat pada sasarannya Ha-ha-ka-ha Sempani dan birawa terpekik keras ketika merasakan tangan mereka seketika terasa panas Keduanya tampak menghentikan serangan terhadapi lawan Mulut merah meringis menahan rasa sakit yang mendarat di tangan Hihihi Mengapa berhenti EJ utusan dari akhirat melihat kedua lawan menyeringai kesakitan Serai A menatap diri Nia dengan pandangan takjub Pilihlah bagian yang empuk usai berata demikian Sosok berselubung hai tem itu melipat kedua tangannya di depan dada Sikapnya menunjukkan kalau dirinya siap menerima serangan Sempani dan birawa tanpa memberikan perlawanan Sempani dan birawa saling pandang sebentar Karen A sesaat kemudian, keduanya telah kembali melancarkan serangan Ternyata utusan dari akhirat benar BNR menepati janjinya Dia tak memberikan perlawanan sama sekali Dibiarkan saja semua serangan kedua lawannya Tak pelak lagi, dua batang petang yang dikerahkan dengan tenaga dalem Bertubi-tubi menghantam sekujur tubuhnya Tak, tak, tak Namun, seperti juga kejadian sebelumnya, utusan dari akhirat tak terpengaruh sama sekali Jangankan terluka, tergores pun tidak Karena Sempani dan birawa mengerahkan seluruh tenaga dalam untuk melancarkan serangan secara terus emmenerus Tak aneh kalau akibatnya mereka kelelahan bagai kehilangan daya Sudah puas Hahaha lagi-lagi utusan dari akhirat tertawa terbahak-bahak mengejek Hal itu dilakukan tanpa merubah sikap semula Tubuhnya tetap berdiri tegak dengan kedua tangan terlipat di depan dada Tampak pakaiannya terkoyak-koyak akibat rusukan, sabetan, dan bacokan kedua pedang lawan Sesaat baik Sempani maupun birawa menatapkan anar utusan dari akhirat Kedua nih asaak-an-an tak mampu melakukan serangan Rupanya kedua pengawal Kibimaseta ini telah menyadari kalau lawan terlalu tangguh Di samping itu mereka seperti telah kehabisan tenaga untuk memberi jawaban Ker berdiri Sempani dan beri jawab yang tidak tegak lagi telah menjadi bukti nyata kelelahan yang diderita Hihihi utusan dari akhirat tertawa terkekeh Kemudian dengan tawa yang belum putus, pandangannya diarahkan ke arah Kibimaseta Kibimaseta yang masih berada di situ, tentu saja menyaksikan semua kejadian itu Sekarang giliranmu, Bimaseta Ketahuilah, hihihi Nasibmu tak sama dengan mereka, ujar utusan dari akhirat seraya menuding Sempani dan birawa Aku hanya diperintah agar membunuhmu Bersiaplah, Bimaseta Padamu aku tidak bisa bersikap lunak serat Serat Kibimaseta mencabut sepasang goloknya sebagai tanggapan atas peringatan yang diberikan utusan dari akhirat Jelas, lelaki berpakaian coklat muda itu bermaksud untuk mengadakan perlawanan Jangan kau kira mudah untuk membunuhku, bangsat dengus Kibimaseta sengit Seiring dengan makian itu, Kibimaseta memutar-mutarkan sepasang goloknya di depan dada Wunggak, wunggak Bunyi mengaung keras seperti segerombolan lebah mengamuk kontan terdengar Hal itu menandakan kalau Kibimaseta mempunyai tenaga dalam yang amat kuat Dengan sepasang golok yang diputar-putarkan, Kibimaseta menghampiri utusan dari akhirat Terlihat hati-hati sekali tindakannya Kakinya melangkah perlahan-lahan, dengan pandangan terus tertuju pada lawannya Kibimaseta tampaknya tengah mencari bagian dari tubuh lawan yang akan dijadikan sasaran serangan Hal yang sama pun dilakukan utusan dari akhirat Pembunuh bayaran itu tampaknya tahu kalau yang dihadapi kali ini tak bisa disamakan dengan lawan-lawan sebelumnya Itulah sebabnya, meskipun kelihatannya sosok berselubung hitam ini bersikap tenang Sebenarnya kewaspataan telah dipasang secara penuh Utusan dari akhirat mengawasi setiap langkah Kibimaseta dengan seksama Memang, kedudukannya tetap tidak berupah Namun, sepasang matanya beredar mengikuti setiap tindakan kaki Kibimaseta Haat Sing Sing Sepasang golok Kibimaseta bergerak cepat seperti mengunting leher utusan dari akhirat Melihat serangan yang berbahaya ini, sosok berselubung hitam segera menarik kaki kanannya mundur Dan mencondongkan tubuhnya ke belakang Beberapa saat lamanya, keadaan berlangsung seperti itu Utusan dari akhirat tetap berdiri diam di tempatnya Sedangkan Kibimaseta terus melangkah menghampirinya dengan sepasang senjata siap untuk disarangkan pada sasaran Keadaan jadi terlihat menegangkan hati Perasaan itu pun melanda sempani dan birawah yang kini hanya bertindak sebagai penonton Haat teriakan keras menggelegar Kibimaseta memecahkan ketegangan yang melingkupi tempat itu Lelaki berpakaian coklat itu membuka serangan dengan sebuah jurus mematikan Sepasang goloknya bergerak cepat seperti mengunting leher utusan dari akhirat Serangan Kibimaseta yang begitu cepat sulit untuk diduga Hal itu keren ala laki setengah bayak itu melakukan gerakan yang sedemikian rupa Sehingga golok yang berada di tengang kanan membabat di ari kiri Sedangkan golok di tangan kiri membabat dari kanan Sing! Sing! Bunyi berdesing nyaring yang memekakkan telinga terdengar Ketika sepasang golok itu saling berkelebat memburu sasaran Utusan dari akhirat menyadari adanya maut yang mengancam jiwanya Namun anehnya, tak tampak sedikitpun kegugupan atau perasaan gentar di mata lelaki berselubung kain hitam itu Meskipun serangan lawan meluncur demikian cepat, gerakan yang dilakukannya ternyata jauh lebih cepat Kaki kanannya seera ditarik mundur, sambil tak lupa mencondongkan tubuh ke belakang Wutk! Wutk! Hasil tindakan utusan dari akhirat memang tidak percuma Serangan Kibima setelah lewat beberapa jari di depan, dan membabat tempat kosong Angin kencang dari serangan itu menerpa kepalanya yang tertutup selubung kain hitam Melihat hal ini, Kibima setelah tidak putus asa Begitu serangan pertama berhasil dihilangkan lawan, langsung saja dilakukan serangan susulan Sambil melangkah maju, sepasang goloknya diputar sedikit Lalu, kembali melesat Sasarannya kali ini tak lain kedua pinggang lawan Hebat tanpa sadar dari mulut utusan dari akhirat terlontar kata pujian Bukan sebuah pujian kosong Rupanya sosok berselubung hitam ini memang merasa kagum melihat kehebatan Perkembangan ilmu golok lawannya Meskipun demikian, bukan berarti utusan dari akhirat tak mampu mematahkan serangan dasyat itu Sama sekali tidak Meskipun serangan lanjutan itu berlangsung begitu cepat, dan hampir tidak terduga Hiya awut Wut Hih dengan cepat utusan dari akhirat melemparkan tubuh ke belakang, sehingga serangan Kibima setah kembali kandas Namun, Kibima setah benar-benar tak ingin memberi kesempatan sedikitpun kepada lawan untuk memperbaiki kedudukan Tepat ketika tubuh utusan dari akhirat tengah berat adi udara, kakinya digenjotkan untuk memburu lawan seraya melancarkan serangan bertubi-tubi Pemandangan yang menarik pun terjadi Keadaan yang kurang pantas disebut sebagai sebuah pertarungan Masalahnya, utusan dari akhirat terus-menerus bergerak menjauh, sementara Kibima setah memburunya seraya tanpa henti menghujani serangan secara beruntun Selama hampir sepuluh jurus Kibima setah melancarkan serangan dasyat dan bertubi-tubi Namun selama itu, tak satu pun yang mengenai sasaran Semua berhasil dihilangkan utusan dari akhirat Karuan saja hal ini membuat lelaki berpakaian coklat muda itu merasa penasaran bukan kepalang Sehingga, serangan-serangannya pun semakin dasyat dan susul menyusul laksana gelombang laut Sebenarnya, kalau saja Kibima setah mau membuka matu dan tidak menuruti rasa penasaran Dia tak harus terlalu bermafsu Kegagalan demi kegagalan serangan yang dilakukan dalam belasan jurus Telah membuktikan kalau tingkat kepandaian lawan berada jauh di atas Nia Setidak-tidaknya dalam hal ilmu meringankan tubuh Namun tampaknya Kibima setah mempunyai watak keras kepala Rasa penasaran yang berkecamuk di hati, membuat hal itu tidak terpikirkan Bukan menghentikan serangan dan mencari kerak-ar dapat meloloskan diri Lelaki berpakaian coklat itu justru semakin gencar melancarkan serangan Kembali lima jurus terlewati Dengan begitu pertarungan itu hampir mencapai 20 jurus Namun Kibima setah tak berhasil menyerangan satu pun serangannya Sekarang giliranku, Bima setah Terdengar seruan utusan dari akhirat di antara deruh hujan serangan sepasang golok Kibima setah Seketika itu pula jantung Kibima setah berdetak lebih cepat mendengar ucapan itu Namun, hal itu tetap tak membuat serangannya semakin mengendur Hania saja kali ini kewaspadaan Nia ditingkatkan Desadari kalau ucapan itu mengandung pengertian kalau lawan akan mulai melancarkan serangan balasan Ternyata benar, utusan dari AKH Rat langsung eme menui janjinya Hal itu terbukti pada jurus ke-9 BLAS Tepat ketika Kibima setah menusukan sepasang goloknya ke dada lawan Sosok berselubung hitam cepat mengulurkan kedua tangannya Seketika wajah Kibima setah berubah, melihat gerakan lawan Meskipun belum tahu pasti bentuk serangan itu Pikirannya sudah dapat menduga tindakan yang akan dilakukan utusan dari akhirat Apalagi kalau bukan hentak menangkap metu goloknya sudah gila kah utusan dari akhirat Atau memang dirinya mempunyai tenaga dalam yang amat kuat sehingga dapat menangkap sepasang goloknya tanpa terluka Kibima setah merasakan betapa jantungnya berdepar-debar Hal itu karena hatinya yakin utusan dari AKH Rat akan mengalami akibat yang tidak menyenangkan apabila tetap menerusan maksudnya Setidak-tidaknya tangan si pembunuh bayaran itu akan terluka Kibima setah yakin kalau lawannya telah salah perhitungan Utusan dari akhirat terlalu yakin deengan kekuatan tenaga dalam yang dimiliki dan terlalu mengangkap remeh kemampuan lawan Padahal, Kibima setah tahu pasti bahwa kemampuan dan tenaga dalamnya tak bisa disamakan dengan sempani atau birawa Kedua pengawalnya Jangankan hani ada dua orang, biar ada sepuluh sempani atau birawa pun tak dapat disamakan dengan dirinya Karen akeyakinan itulah Kibima setah mengambil keputusan untuk meneruskan serangannya Bahkan lelaki berpakaian coklat muda itu menggertakkan gigi Seakan-akan berusaha meningkatkan kekuatan serangan sampai batas-batas tertinggi kemampuan yang dimilikinya Dugaan Kibima setah tidak salah Utusan dari akhirat ternyata memang bermaksud memapak serangan itu dengan kedua tangan ia Dan, krep, heh pekikan kaget keluar dari mulit Kibima setah ketika melihat kejadian yang sama sekali tak diduga Sepasang goloknya berhasil direngut cengkeraman utusan dari akhirat Dan jari-jari tangan sosok berselubung hitam itu tampak tetap utuh Yang angkan putus, terluka pun tidak Hal ini benar benar di luar dugaan Kibima setah Matanya terbelalak kaket bercampur heran Kibima setah langsung menyadari akan keataan yang kurang menguntungkan baginya Lelaki setengah B.A. itu tidak ingin senjata andalan itu dirampas Maka, dengan cepat ditariknya agar lepas dari cengkeraman tengan lawan Lelaki berpakaian coklat muda itu tahu kalau hal itu dilakukan Setidak-tidaknya tangan utusan dari akhirat akan terluka Untuk yang kedua kalinya hasil yang diharapkan Kibima setah tidak sesuai dengan kenyataan Sepasang golok itu sedikit pun tak bergeming Seakan-akan bukan tangan manusia yang mencengkeramnya Melainkan sebuah jepit baja Betapapun Kibima setah mengerahkan tenaga sampai terdengar suara ahuh-ahuh dari mulutnya Tetap saja sia-sia Tiba-tiba saja, ketika Kibima setah tengah bersitegang dengan tarikannya Tanpa diduga utusan dari akhirat melepaskan cengkeraman ia Akibatnya pun dapat diduga Tubuh Kibima setah terjengkang ke belakang terbawa tenaga tarikannya sendiri Ak-a-ah tanpa sadar Kibima setah mengeluarkan jeritan yang sebagian besar karena rasa kaget Di saat tubuh Kibima setah berada dalam keadaan terhuyung-huyung Utusan dari akhirat memasukkan tangan kanannya kebalik baju Hanya sekejap saja, tangan itu telah keluar dengan menggenggam sepatang pisau kecil bergakang ukiran kaipala tengkorak manusia Secepat pisau kecil itu berada di genggaman tangan Secepat itu pula utusan dari akhirat mengibaskan ia Singa Bunyi berdesing nyaring mengiringi lesatan pisau kecil itu ketubuh Kibima setah yang belum sempat memperbaiki kedudukannya Kibima setah terkejut bukan kepalang melihat serangan itu Masalahnya, pisau itu meluncur ketika tubuhnya masih terhuyung-huyung Sedapat mungkin sepasang goloknya digerakkan untuk mematahkan serangan itu Tapi, kerap, ak-ak-ak jeritan panjang menyait hati keluar dari mulut Kibima setah ketika pisau bergagang kepala tengkorak menghunjam di ubun-ubunnya Usahanya untuk memapak pisau itu gagal total Beruk Tubuh Kibima setah amruk di tanah, menggelepar-gelepar sejenak sebelum akhirnya diam tidak bergerak lagi untuk selamani Mati Ki hampir bersamaan Sempani dan Birawa menjerit kaget Bagai diperintah, keduanya segera melesat menghampiri mayat Kibima setah yang terkapar berlumur darah Hahaha berbeda dengan Sempani dan Birawa yang tampak sangat terpukul atas kematian Kibima setah Utusan dari akhirat malah gembira Sambil memperhatikan mayat korban ia, dia tertawa terbahak-bahak Dan masih dengan tawa yang belum putus, pembunuh bayaran itu melesat meninggalkan tempat itu Luar biasa Hanya dengan beberapa kali lesatan, tubuhnya sudah tak terlihat lagi Hanya sebuah titik hitam kecil tampak di kejauhan, yang akhirnya lenyap Kini, suasana di hutan saragan kembali sunyi Tidak terdengar lagi gemeruh pertarungan dan teriakan-teriakan keras Keataan pulih seperti sedia kalah tiga hari sudah hak aksiang Seng Surya telah cukup jauh meninggalkan tempat terbitnya Memancarkan sinar yang tidak lagi nikmat di kulit Dalam suasana seperti itulah tampak sepasang muda-mudi melangkah cepat memasuki tapal batas sebuah desa Mereka mengenakan pakaian berwarna ungu dan putih Siapa lagi kalau bukan dewa arak dan melati Di ambang tembok batas desa, pasangan pendekar berwajah elok ini menghentikan langkah Pandangan mereka diedarkan ke depan Sejauh mata memandang, yang terlihat hanya jajaran tanaman singkong Meskipun demikian bukan berarti tidak terlihat pemandangan lainnya Di beberapa tempat tampak sosok-sosok tubuh bertelanjang dada yang tengah sibuk mencabuti pohon-pohon singkong Memang, sudah waktunya tanaman itu untuk diambil hasilnya Hanya sepentar saja dewa arak dan melati bersikap demikian Kemudian dengan gerak isyarat, dewa arak mengajak kekasihnya untuk menuju para petani itu Tanpa membantah sedikit pun, gadis berpakaian putih itu mengikuti Tanpa memergunakan ilmu meringankan tubuh, dewa arak dan melati menghampiri salah seorang penduduk desa yang tengah sibuk dengan pekerjaan Ini akeduanya melangkah di atas jalan setapak yang membelah jajaran pepohonan Maaf, kisah nak bisa kami mengganggu se bentar Kami ingin menanyakan sesuatu, tanya Arya Sopan Lelaki bertubuh kekar dan berkulit hitam kecoklatan karena sering terbakar matahari itu, menghentikan kesibukannya Matanya sejenak menatap kedua muda mudi di hadapan ia Sekilas tampak sorot keterkejutan pada wajahnya Namun hal itu hanya berlangsung sebentar Karen as segera ditutupinya dengan secercah senyum ramah Silakan, kisah nak Katakanlah, barangkali saja aku bisa membantu, sahut lelaki kekar itu ramah Begini, kisah nak Kami tengah mencari seseorang yang bernama Bima Serta Apakah kau bisa menunjukkan pada kami tempat tinggalnya Arya mulai mengutarakan pertanyaan yang sejak tadi berkecamuk di hati Seketika, senyum yang menghias wajah lelaki kekar itu lenyap Jelas, yang menjadi penyebabnya tak lain pertanyaan Arya Tentu saja perubahan air muka lelaki kekar itu tak luput dari perhatian Arya dan Melati Dan tentu saja kejadian itu membuat keduanya haeran Namun, baik Dewa Arak maupun Melati tak memperlihatkan perasaan itu Ada urusan apa mencarinya, kisah nak tani lelaki kekar itu dengan nada suara kurang ramah Arya mengembangan senyum lebar Sebenarnya kami tidak mempunyai urusan apapun dengannya Hanya saja, di tengah perjalanan, kami mendengar ada orang yang bermaksud membunuhnya Sayang, sebelum kami sempat mengetahuinya, dia telah keburu-kabur Jelas Arya, tetap bersikap tenang Jadi, kau menanyakan tempat tinggalnya untuk memberitahukan adanya usaha pembunuhan itu Kisanak tukas lelaki kekar itu, cepat Benar, kisanak, Arya menganggukan kepala Secercah senyum sinis langsung terpampang di bibir lelaki kekar itu Urungkan saja niatmu, kisanak tandas lelaki kekar itu dengan nada semakin tidak ramah Percayalah Usaha pembunuhan itu tidak akan berhasil Nah, sekarang, pergilah wajah Arya berbah Hatinya merasa tersinggung sekali mendapat perlakuan seperti itu Namun, karena sadar kalau lelaki kekar itu pasti mempunyai alasan sehingga bersikap demikian Dewa arak menahan diri Ditahannya amarah yang berkopar-kopar di dalam dada Arya berhasil menekan kemarahan ni A Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan Mel Apti Gadis berpakaian putih ini merasa tersinggung bukan kepalang melihat perlakuan lelaki kasar itu pada kekasihnya Arya telah bertanya baik-baik Mengapa mendapat sambutan seperti itu hatinya tak menerima Apakah kau tidak bisa sopan sedikit, kisanak? Kawanku bertanya baik-baik Mengapa kau memperlakukan ni A seperti terhatap anjing Kurisan suara melati terdengar bergetar Sebagai pertanda kalau sewaktu-waktu amarah ni A dapat meledak Hal ini pun diketahui secara pasti oleh Arya Maka, pemuda berambut putih keperakan ini buru-buru menyentuh lengan melati untuk meredakan amarah yang melanda hati kekasihnya Arya tak ingin melati turun tangan terhadap lelaki bertubuh kekar itu Memang, lelaki kekar itu rupanya mempunyai sikap keras kepala Meskipun tahu kalau melati tengah marah, dia bersikap tidak peduli Sopan katamu Dengan terus meladani kalian berdua saja aku sudah bersikap sangat sopan Kalau tidak, kalian telah kutinggalkan sejak tadi keparat Menghat api orang sepertimu memang harus menggunakan kekerasan usai berkata demikian Melati mengibaskan tangan kanannya Kelihatannya pelan saja dan tanpa peeng rahan tenaga Tapi akibatnya benar-benar menakjubkan Tubuh lelaki bertubuh kekar itu melayang ke belakang Seperti dihembus angin badai A-a-a lelaki kekar itu menjerit ketakutan ketika mengetahui tubuhnya melayang ras ke belakang Dan sebelum jeritannya habis Serak Beruk Tubuh lelaki kekar itu jatuh di tanah Beberapa batang pohon singkong langsung patah karena tertimpa Uh lelaki kekar itu mengeluh kesakitan ketika berusaha untuk bangkit Meskipun demikian, tindakan itu terus dipaksakannya Akhirnya tubuhnya berhasil melakukan hal itu, meskipun dengan susah payah Sudah kuduga, kalian berdua tak ubahnya dengan orang-orang yang telah lebih dulu tiba Pura-pura menani akan sesuatu, lalu akhirnya menyebar maut di desa ini Rutuk lelaki kekar itu, geram Melati tersenyum sinis Bisa kemaklumi kalau orang-orang yang lebih dulu datang dari kami melakukan tindakan demikian Merah tidak salah Kaulah yang menjadi penyebab niak Orang manapun, tentu akan marah apabila mendapat perlakuan seperti yang kami terima Melihat keadaan yang sudah mulai memanas itu, Arya tidak bisa tinggal diam Buru-buru dia menyelak di antara melati dan lelaki kekar itu Pemuda berambut putih keperakan itu bermaksud melerai Tenang, aku yakin ada kesalahpahaman di sini Ujar Arya buru-buru Karen takut didahului Percayalah, kisah anak Kami tidaklah sejahat yang kau sangka Dan, asal kau tahu saja, petani busuk Kawanku ini jauh lebih mulia daripada dirimu Apakah kau pernah menyelamat anyawa orang lain tidak? Kanah Dengar baik baik, kawanku itu telah menyelamatkan nyawa puluhan ribu orang Pernah kau dengan julukan Dewa Arak selak melati, berapi-api? Wajah lelaki kasar itu langsung berubah pucat Julukan Dewa Arak yang disebutkan melatilah yang menjadi penyebabnya Memang, meskipun hanya seorang petani, dia pernah mendengar julukan itu Menurut kabar yang sampai ke telinganya, Dewa Arak seorang pendekar pembela kebenaran Benarkah pemuda yang berdiri di hadapannya ini tokoh yang mempunyai julukan demikian Rasanya sulit untuk dipercaya Benarkah kau tokoh yang berjuluk Dewa Arak tanya lelaki kekar tak yakin Nada suara ni apalan, tidak kasar seperti sebelumnya Tidak ada pilihan lagi bagi Arya kecuali membenarkan petani AAN itu Dengan senyum terkembang kepalanya mengangguk Benar, kisana Itulah julukan yang diberikan dunia persilatan padaku Sedangkan namaku Arya Buwana Panggil saja Arya Sedangkan kawanku ini melatih Ah, kalau begitu, maafkan kelakuanku, Dewa Arak Aku telah salah menduga Biasanya setiap orang yang menanyakan nama Bimaseta Pasti merupakan konco-konco-nya Jelas lelaki kekar itu, membela diri Lupakanlah, kisana Aku bisa memakluminya Jawab Arya, bijaksana Bukan begitu, melati terpaksa melati menganggukan kepala Menyetujui pendapat kekasihnya Padahal, hatinya masih jengkel Walaupun memang tidak sebesar sebelumnya Permintaan maaf lelaki kekar itu telah cukup meredakan amarahnya Oh, ya Atas nama seluruh penduduk desa Kalisari Aku, Saraka, mengucapkan selamat datang di desa ini Lanjut lelaki kekar itu agak terbata-bata Terima kasih atas sambutanmu Keng Saraka Arya merubah panggilannya Oh, ya Ku rasa lebih baik kau panggil namaku saja Rasanya pelingaku menjadi gatal mendengar Nia Lelaki kekar yang bernama Saraka itu tersenyum mendengar ucapan Arya Yang dikeluarkan sambil bergurau itu Bagaimana, Keng Saraka? Bisakah kau memeri keterangan atas sikap bencimu terhadap Bima Setatanya Arya, mengalihkan percakapan pada pokok permasalahan Hahaha Saraka menghembuskan nafas berat Ceritanya panjang, Arya Aku khawatir kau tidak sabar mendengarkan Nia Ceritakanlah, Keng Percayalah, aku akan sabar mendengarkannya Tertingar penuh keyakinan Arya memberikan jawaban Nia Baiklah kalau memang itu yang kau inginkan Arya, Saraka terpaksa mengalah Sekarang dengarkan baik-baik Sampai DL sini, Saraka menghentikan ucapan Nia Dan termenung, memikirkan kata-kata yang tepat untuk memulai keterangannya Arya dan Melati menggunakan kesempatan itu untuk memusatkan perhatian pada cerita Saraka Sebenar Nia Bima Setah bukan penduduk asli desa ini Dia merupakan pendatang dari tempat yang tidak kami ketahui secara jelas di mana Meskipun demikian, hal itu tidak kami permasalahkan Kehadiran Bima Setah dan maksudnya untuk tinggal di desa ini kami sambut dengan tangan terbuka Ujar Saraka memulai cerita Nia Dewa Arak dan Melati saling pandang sejenak Meskipun demikian, tidak ada ucapan yang mereka keluarkan Rasa suka kami terhadap Bima Setah semakin mendalam karena dia pandai bergaul Hanya de alam waktu Beb Arapahari saja, seisi desa telah menyukainya Saraka kembali melanjutkan ceritanya Sekitar satu minggu setelah kedatangan Bima Setah di desa kami, mulai bermunculan beberapa orang yang menilik gerak-gerik Nia adalah tokoh-tokoh persilatan Baik secara berkelompok maupun perorangan mereka Saraka berdatangan kemari, Saraka menghentikan keterangannya untuk mengambil napas Ditelan air liur untuk membasahi tenggorokannya yang kering Sejak saat itu, kami mulai merasa tidak enak Sebuah pertanyaan pun muncul di benak para warga desa Mengapa orang-orang kasar itu berdatangan kemari Saat itu kami belum merasa curiga terhadap Bima Setah Untuk kesekian kalinya, Saraka menghentikan keterangan Nia Perasaan curiga terhadap Bima Setah mulai muncul ketika kami melihat adanya perubahan pada sikapnya Bima Setah mulai memasang jarak dengan penduduk desa Sampai akhirnya, dia melakukan tindak kekerasan Merampok, membunuh, dan memperkosa para wanita Yang lebih gila lagi, tidak hanya gadis yang menjadi korbannya Tapi juga para wanita yang telah bersuami Apakah tidak ada perlawanan dari para penduduk desa ini, kan? Guru silap desa ini, misalnya atau Kepala desa tanya Aria, menyelak Tentu saja ada, Aria, jawab Saraka dengan suara mendesah Guru silap desa ini bersama beberapa orang muridnya melakukan perlawanan Lalu, hasilnya kejar Aria lagi Meskipun dari jawaban dan sikap Saraka, bisa diperkirakan hasil perlawanan yang dilakukan terhadap Bima Setah Merah semua tewas terasa jelas nada keluhan dalam ucapan Saraka Bima Setah bukan orang sembarangan Dia memiliki kepandayan amat tinggi Apalagi, dia tidak bertindak sendiri Orang-orang kaasar yang berdatangan ke desa ini ternyata anak buah nih Mengapa bisa demikian? Keng tanya Aria, tanpa menyembunyikan perasaan terejutnya Merah satu gerombolan, Aria Menurut kabar yang kami dengar, Bima Setah dan pengikut-pengikutnya meruakan sisa-sisa perampok yang telah dihancuran pasukan kerajaan Yang kusai angkan, mengapa mereka memilih desa ini sebagai tempat pelarian Sekarang aku bisa mengerti mengapa kau bersikap kasar pada kami Ujar Aria sambil mengangguk-anggukan kepala Terima kasih atas pengertianmu, Aria Ucap saraka penuh perasaan syukur Dan, kalau kau tidak keberatan Atas nama seluruh penduduk desa jarak Kumohon kau bersedia melenyapkan ke durjana A.N. Bima Setah dan kelompoknya Bagaimana, Aria? Maukah kau memenuhi permohonan kami? Tentu saja, Ken Aku akan berusaha sekuetenaka untuk melenyapkan keangkara murkaan ini Janji Aria, mantap! Ken, Melati yang sejak tadi berdiam diri, angkat bicara Ada apa? Melati tanya Aria sambil menolakkan kepala Bukankah ada orang yang bermaksud membunuh Bima Setah? Apakah kau lupa aku yakin usaha itu akan gagal? Melati, dengan nada yakin saraka mendahului memberikan jawaban Telah banyak usaha seperti itu dilakukan Tapi hasilnya, sia-sia Aku yakin, usaha pembunuhan itu pasti gagal Kita lihat saja hasilnya, Ken Sambut Aria tak berani memastikan Tidak baik berputus asa Karena hal itu hanya akan melenyapkan semangat Dan, ucapan Aria terhenti ketika mendengar langkah kaki kuda Ditolehkan kepala Nia untuk melihat tapal batas desa Tempat asal bunyi itu Melati dan saraka pun melakukan tindakan serupa Tampak tiga ekor kuda tengah berjalan pelan memasuki jalan desa Masing-masing binatang itu membawa penunggang Hanya saja ada perbetaan yang mencolok di sana Di punggung kuda coklat yang diiringi dua pengawal tampak sesosok tubuh terkulai lemas dalam keadaan tertelungkup Dewa Arak dan M Melati yang memiliki pandangan tajam Sepintas saja dapat mengetahui kalau sosok di punggung kuda coklat itu telah tewas Dua penunggang kuda hitam itu adalah anak-anak buah Bimasta Aria, ujar saraka dengan suara bergetar Birawa dan sempani nama mereka Aria dan Melati saling pandang Lalu, siapa orang yang tertelungkup di punggung kuda coklat itu? Kang tanya Aria Sepertinya dia telah tewas Benarkah itu? Aria tanya saraka setengah Aria tak percaya Kalau melihat pakaian yang dikenakan dan kuda tunggangannya, pasti Bimasta Hanya Bimasta yang mengenakan pakaian dan kuda berwarna coklat Berarti, pembunuh itu telah berhasil melaksanakan tugas Nia, tukas Melati Benarkah itu tanya saraka masih tak percaya Mari kita buktikan kebenaran Nia Setelah berkata demikian, Aria segera mengayunkan kaki, menghampiri Mau tidak mau, meskipun merasa gentar, saraka ikut serta Itu pun setelah dilihatnya Melati melangkah mengikuti Dewa Arak Tentu saja, kedatangan Dewa Arak bersama Melati dan saraka segera diketahui Birawa dan sempani Namun keduanya tak peduli, terus menjalankan kuda mereka Bahkan senyum mengejek tampak tersungging di bibir mereka Jelas, kedua orang kasar ini menganggap rendah tiga sosok yang menghampiri mereka Karen A kedua belah pihak sama SMA bergerak menghampiri Dalam waktu singkat jarak mereka telah demikian, dekat, sekitar tiga tombak Sampai di sini kedua belah pihak sama-sama menghentikan langkah his sempani melompat dari punggung kuda Lalu, serat, sinar terang mencuat ketika pedang Nia dicabut Rupanya kalian ingin mencari penyakit, heh? Berani mencegah perjalanan kami seru sempani mengancam Dan sebelum gemak ucapannya lenyap, sempani langsung melancarkan serangan Saat itu hatinya masih dalam keadaan gusar dan marah akibat amukan utusan dari akhirat Maka langsung saja dilampiaskannya pada para penghatangnya Wutk! Sempani tidak bertindak setengah-setengah Dalam serangan pertama saja langsung dikirimkan serangan mematikan Pedangnya diluncurkan membabat tenggorokan Dan yang menjadi sasaran pertama adalah Dewa Arak Dewa Arak tetap bersikap tenang, meskipun melihat jelas adanya ancaman maut terhadap dirinya Tidak terlihat adanya gelagat kalau pemuda berambut putih keperakan ini akan melakukan gerakan untuk mengatasi serangan lawan Namun ketika ujung pedang sempani hampir mengenai sasaran, tiba-tiba Dewa Arak mengulurkan teng-an Sebuah gerakan yang sangat cepat Orang kasar seperti sempani mana mampu melihat jelas tangan Dewa Arak yang sempat dilihatnya hanya sekehebatan bayangan tak jelas Dan tahu-tahu, krep, batang pedang sempani telah tercek al Dan sebelum anak buah bima seta itu sempat berbuat sesuatu, Dewa Arak telah lebih dulu bertindak Pemuda berambut putih keperakan itu memutarkan tangannya Sempani kaget bukan kepalang ketika merasakan tubuhnya terpawa putaran tangan lawan Buru-buru dikerahkannya tenaga dalam untuk melawan Namun ternyata tenaga Dewa Arak terlalu kuat untuk bisa ditahan Karena sempani tak mau melepaskan cek eleng pad agagang pedang hingga tubuhnya terbawa putaran tangan Dewa Arak Muk! 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 Tubuh sempani terputar di atas kepala Dewa Arak laksana baling-baling A-a-a tanpa sadar mulut sempani mengeluarkan jeritan panjang Teriakan yang keluar karena PR rasa A-n ngeri dan K-e Tubuhnya terputar-putar di udara dengan kecepatan tinggi Empat sempani merasa tersiksa bukan K-e palang Apalagi ketika dirasakan putaran itu semakin lama semakin cepat Kepala mulai terasa pusing, pandangan Nia pun berkunang-kunang Karena semua yang dilihatnya berputaran secara cepat Mula-mula hanya rasa pusing yang diderita sempani Namun sesaat kemudian, rasa mual timbul Semakin lama dirasakan perutnya bagaikan dikocok-kocok dengan kuat Sempani yakin sebentar lagi pasti akan muntah-muntah Rupanya Dewa Arak pun menyatari kemungkinan terjadinya hal seperti itu Terbukti sebelum sempani muntah-muntah, tangannya telah lebih melepaskan cek eleng pada mata pedang lawan Tubuh sempani seketika terlontar dan melayang jauh Jeritan tertahan anak buah bima setak itu pertanda kengerian hatinya yang mencekem di saat tubuhnya meluncur Entah di mana tubuh sempani jatuh, Dewa Arak tak mempedulikan lagi Begitu tubuh anak buah bima setak itu dilepaskan, dia yunkan kakinya mendekati birawa Karuan saja hal itu membuat birawa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat Dia sadar pemut-abrambut putih keperakan itu memiliki kemampuan luar biasa Keberhasilannya merobohkan sempani dalam waktu yang demikian singkat dan dengan amat mudah itu Sebagai bukti nyata yang tak dapat dibantah lagi Birawa buru-buru melompat dari punggung kuda Lalu, tanpa malu-malu lagi berlutut di depan Dewa Arak Pedang yang tergantung di punggung langsung dilemparkan begitu saja ke tanah Ampun, cuan pendekar Tobat ucap birawa memohon belas kasihan Dewa Arak tidak menyahuti Ditatapnya sekujur tubuh birawa yang berlutut tepat di depannya Entah apa yang terkandung dalam benak pendekar muda ini Dan sebelum Dewa Arak berhasil menemukan kat-akat A yang akan dikeluarkan Saraka telah menyelak Lelaki kekar itu langsung mendekati birawa Manusia keji sepertimu tak layak dibiarkan hidup Hih Saraka mengayun an goloknya yang terselip di pinggang ke arah leher birawa Nasib rekan sempani ini sudah bisa diperkirakan apabila golok itu mendarat di sasarannya Wutk, tak, akahasenggak Rentetan kejadiannya berlangsung demikian cepat sehingga sulit untuk diikuti meta Tau-tau, golok di tangan Saraka telah terlempar jauh Hal itu terjadi karena campur tangan Dewa Arak Di saat metu golok hampir memenggal leher, Dewa Arak mengayunkan kaki kanan, memapak metu golok Saraka Dengan pengerahan tenak adalam yang dimiliki, kakinya tak kalah kuat dengan batang baja Itulah sebabnya benturan yang terjadi, menimbulkan bunyi seperti dua logam keras berada Mengapa, Arya? Mengapa kau mencek ah ku membunuhnya? Tanya Saraka terbata-bata seraya menatap tajam wajah Dewa Arak Tarikan wajah dan sorot meta lelaki kekar ini menyeratkan ketidakpercayaan yang dalam Bukan merupakan tindakan ksatria membunuh lawan yang tak mengadaan perlawanan Keng sahut Dewa Arak dengan suara pelan, tapi mengandung ketegasan Seketika wajah Saraka merah padam Karen Amalu Padahal, Dewa Arak telah memilih kalimat yang halus Lalu, apakah kita harus mengampuninya? Arya tanya Saraka lagi tanpa menyembunyikan rasa penasaran yang bergolak Dewa Arak tersenyum lebar Semua itu kuserahkan pada kebijaksanaanmu, Ken Kau dan penduduk desa jarak yang lebih berhak untuk memutuskannya Jawab Arya, bijaksana Saraka langsung diam Jawaban Dewa Arak membuatnya merasa puas Perasaan kagum yang sudah bersemi terhadap pemuda berambut putih Keperakan itu pun semakin tumbuh subur Berita itu memang tidak berlebihan Dewa Arak terni atas seorang pendekar besar Yang dapat bertindak bijaksana Gumam lelaki kekar ini dalam hati Kalau begitu, atas nama penduduk desa jarak Ku ucapkan terima kasih atas bantuan yang kau berikan Arya, ucap Saraka penuh rasa syukur Lupakanlah Oh iya, Ken Ada sesuatu yang ingin ku tanyakan padanya Silakan Arya Dewa Arak pun mengalihkan perhatian Nia pada Birawa Siapa yang telah membunuh Kibimaseta, Birawa tanya Arya penuhi bawa Seorang tokoh yang berjuluk utusan dari akhirat, Chuan Pendekar Jawab lelaki berbibir tebal itu sambil mengangkat wajahnya Utusan dari akhirat Arya mengulang julukan Yeang disebutkan Birawa Dahinya berkenyit seakan rakan tengah memutar pikiran Hal yang sama pun dilakukan Melati Keduanya merasa pernah mendengar julukan itu Namun tidak ingat kapan dan di mana mereka mengetahuinya Dia seorang pembunuh Bearan, Chuan Pendekar Lanjut Birawa, seakan-akan mengetahui apa yang dipikirkan Dewa Arak Ah, sekarang aku ingat Ya, aku juga pernah mendengar Nia Seorang pembunuh Bearan Kau tidak tahu siapa yang telah menyewani atanya Arya, ingin tahu Tidak, Chuan Pendekar, Birawa menggelengkan kepala Utusan dari akhirat tak memberitaukannya Dewa Arak mengangguk-anggukan Kaepala Jawaban seperti itu memang sudah diruganya Karena meskipun tak pernah berhubungan dengan urusan seperti itu Dia tahu tak mungkin seorang pembunuh Bearan memberitahukan siapa yang telah menyewani A Cukup, kan? Sekarang ku serahkan dia padamu Terima kasih, Arya Aku akan membawanya ke Balai Desa Seperti katamu tadi Biar para penduduk yang akan menentukan hukuman terhadap Nia Itu bagus Puji Arya Bernada gembira mendengar Saraka Menyetujui usulnya penduduk desa jarak gempar Mendengar kematian Kibima setah Merak langsung merayakannya Mulai dari mulut desa Sampai di depan setiap rumah terpasang hiasan dan umbul-umbul Julukan utusan dari akhirat pun menjadi buah bibir Setiap penduduk memuji mujahnya setinggi langit Di sana-sini orang membicarakan kehebatan tokoh itu Tentu saja Dewa Arak pun mendapat pujian pula Karena dialah yang telah melumpuhkan perlawanan Birawa dan Sempani Dua orang anak buah Kibima setah Sepasang pendekar muda berwajah lelok ini pun mendapat jamuan dan penghormatan Dengan ditemani para sesepuh desa jarak Terima kasih atas bantuanmu, Dewa Arak Bantuan yang kau berikan tidak kecil artinya bagi kami Tanpa bantuanmu, orang-orang desa ini tidak akan hidup tenang Aku sebagai kepala desa jarak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua pertolonganmu Ucap seorang laki-laki setengah bayar berpakaian putih Jenggot pendek yang telah memutih menghias bawah dagunya Kibar Janala, namanya Ah! Kau terlalu melebih-lebihkan, Ki Tanpa bantuanku pun sebenarnya Sempani dan Birawa akan dapat kalian lumpuhkan Kepada utusan dari akhiratlah seharusnya kalian berterima kasih Sahup Tarya merendah Kau terlalu mengecilkan Tuhan arti bantuanmu, Dewa Arak Kalau tidak Karen A mendengar julukanmu Tak akan mungkin sisa gerombolan bima setah kabur dari sini Sebuah suara yang keluar dengan susah payah Ikut campur Pemilik suara itu seorang kakek kecil kurus berpakaian hijau Inilah sesepuh desa jarak yang bernama Ki Kuncara Apa yang dikatakan Ki Kuncara dan Ki Bar Janala memang tidak salah Dewa Arak, tukas seorang lelaki bertubuh tegap, kekar, dan bercambang lebat Apapun alasanmu, tetap jasa yang kau sumbangkan berarti besar Memang, kelihatannya jasa yang dibuat utusan dari akhirat jauh lebih besar Karena dia yang telah berhasil membunuh Ki Bimaseta Tapi ada yang kau lupakan, utusan dari akhirat membunuh Ki Bimaseta Bukan karena keinginan menolong para penduduk desa jarak Pembunuhan yang dilakukannya karena suruhan seseorang Kau benar, sembada ujar Ki Bar Janala setengah terpakik Berarti, orang yang menyuruh utusan dari akhirat pun perlu mendapatkan ucapan terima kasih Sayang, kita tidak tahu di mana mereka bertempat tinggal Kau benar, Ki Bar Janala, puji Ki Kuncara dengan suara khasnya Seharusnya merah pun kita jamu di sini sebagai tanda terima kasih atas tindakan yang telah mereka lakukan Apa yang dikatakan Ki Kuncara, tepat sekali emelati ikut pula menimpali karena merasa tidak enak berdiam diri terus Seharusnya utusan dari akhirat dan orang yang menyewanya bisa berada di sini untuk merayakan pesta hancurnya Kedurjanaan Bimaseta, tidak mengapa, di sana Keberataan kalian untuk menemani kami pun sudah cukup untuk membuat hati gembira Siapa yang belum pernah mendengar julukan Dewa Arak yang telah menggemparkan dunia persilatan Eh, silakan dicicipi hidangannya Jangan malu-malu sambil berkata demikian Kepala desa jarak itu mendahului mengulurkan tangan Mengambil sepotong singkong goreng dan memasukkan ke dalam mulutnya Tindakan Ki Bar Janala langsung diikuti yang lainnya Sehingga sejenak pembicaraan terputus Yang terdengar hanyalah suara kunyahan mereka Hembusan angin sejuk menyebakan rambut Arya Dian Melati Tapi mereka tampak tak mempedulikan Bahkan mereka seperti menikmatinya Beberapa kali mereka menarik napas dalam-dalam Sambil mengembangkan dada seakan ingin memasukkan udara segar itu sebanyak-banyak ni Bumi persada makin diliputi suasana pagi ketika Dewa Arak dan Melati meninggalkan desa jarak Seng suria yang muncul di ufuk timur masih berupa bola raksasa merah menyala Hembusan angin semilir menghembuskan hawa sejuk Terasa nikmat di kulit Mengapa harus sepagi ini kita meninggalkan desa jarak Ken tanya Melati seraya menarik tali kekang kuda Wajahnya diarahkan pada kekasihnya Terpaksa Arya menghentikan langkah kudanya pula Memang kedua pendek armuda itu kini sama-sama menunggangi kuda Kuda hitam yang sebenarnya dimiliki sempani dan birawa Kibar janala yang memberikannya Padahal Dewa Arak dan Melati bersikeras untuk menolak Namun, kepala desa jarak itu tetap tak berubah dengan keputusannya Terpaksa pasangan pentekar muda ini menerima Kuda-kuda hitam itu pun berganti pemilik Sedangkan pemilik mereka sebelumnya Sempani dan birawa telah lewas di tangan penduduk desa jarak Kedua anak buah bima setak itu tewas secara mengerikan Betapa tidak mereka digantung Lalu, setiap penduduk melempari tubuh mereka dengan batu Masing-masing orang sekali Dewa Arak dan Melati tidak sampai hati melihatnya Namun, mereka tak mencampur ini Karena hukuman demikian sudah menjadi adat di tempat itu Birawa dan sempani memang pantas untuk mendapat hukuman Tindak kekejian yang mereka lakukan telah melampaui batas Melati mengerutkan alis ketika melihat Dewa Arak tidak menjawab pertanyaannya Pemuda berambut putih keperakan itu hanya diam termenung Keng Sapa Melati lagi dengan nada sedikit disentakan Eh, apa? NGGG, ya, bukankah kau menanyakan sebab kepergian kita yang demikian cepat sahut Dewa Arak menggeragap? Benar, kan? Melati menganggukan kepala Apakah ini ada hubungannya dengan utusan dari akhirat Hahaha Arya menghelana pasraya mengeleng-gelengkan kepala Kau terlalu cerdik, Melati Tidak ada satu rahasia pun yang dapatku sembunyikan apabila kau berada di dekatku Gombal sergah Melati, berpura-pura tak senang dengan memasang muka merengut Namun, sepasang matanya yang berbinar-binar telah menjadi bukti nyata kalau gadis berpakaian putih itu merasa gembira Siapa sih yang tidak senang mendapat pujian dari orang yang dicintainya Hahaha Dewa Arak tertawa bergelak, melihat sikap kekasihnya Tapi hanya sebentar saja hal itu dilakukannya Sesaat kemudian, raut wajahnya menyiratkan kesungguhan Memang, aku mempunyai sebuah dugaan Seperti yang kau teral, ini ada hubungannya dengan utusan de Ariaka Harat Hahaha, aku belum yakin akan kebenarannya ujar Arya tanpa menoleh pada wajah Melati Katakanlah, Ken Aku ingin mendengarnya, sambut Melati tak sabar Dewa Arakhania menggeleng-gelengan kepala melihat ketidak sabaran kekasihnya Telah diketahuinya betul kalau Melati memang memiliki watak keras Begini, Melati, Arya mulai memberi penjelasan Ada beberapa hal yang membuatku menaruh curiga sehubungan dengan kematian Bima Seta di tangan utusan dari Ahirat Kau tahu kan mengapa utusan dari Ahirat membunuh Bima Seta Hektometer Melati menganggukan kepala Seraiya menatap wajah Dewa Arak Menurut pendapatku orang itu tidak punya tujuan, kecuali imbalan yang didapatnya, tepat Sekarang menurut dugaanmu siapa? Tahu pihak manakah yang telah menyewa utusan dari Ahirat Tanya Dewa Arak Kali ini wajahnya menoleh ke wajah kekasihnya Melati tidak langsung menjawab pertanyaan itu Wajahnya tampak tercenung Otaknya diputar berusaha mencari jawaban atas pertani AAN itu Kalau kau tanyakan orang NIA, rasanya sulit bagiku untuk menduganya, kan? Tapi, kalau pihak mana, aku bisa menjawabnya Dugaanku kuat, bahwa pihak itu berasal dari desa jarak, hahaha Aku pun menduga demikian Tapi, mengapa tak satupun di antara Mera yang mengakui sebagai penyewa utusan dari Ahirat Untuk yang kesekian kalinya Dewa Arak melontarkan pertani AAN itu Malah sepertinya tidak ada satupun yang teringat pada si penyewa itu, kan? Semua puji-pujian dan ucapan terima kasih ditujukan pada utusan dari Ahirat Kibar Janala dan Kikuncara pun berpendapat demikian Sambung Melati Tapi ada satu orang yang mengingatnya, Melati, timpal Arya lagi Dan orang itu sembada Kau ingat ya? Aku ingat, kan? Dia menyebut-nyebut mengenai orang yang menyewa utusan dari Ahirat Jadi, diakah orang yang telah menyewa utusan dari Ahirat? Keng aku belum berani memastikan, Melati Ada hal-hal yang mencurigakan di sini Sekarang mari kita membahasnya sambil meneruskan perjalanan Ajak Arya sambil menghentakan tali kekang kudanya perlahan Seketika pula kuda hitam itu melangkah Melihat hal ini Melati pun melakukan tindakan yang sama Menurut akal sehat, ujar Arya lagi menyambung ucapan sebelumnya Penyewa utusan dari Ahirat tak lain orang dari desa jarak Kita kesampingkan dulu dugaan kita terhadap penyewa yang berasa dari luar Kurasa, kemungkinannya kecil sekali, Melati mengangguk-anggukan kepala Tampaknya hatinya menerima pendapat Dewa Arak Nah, sekarang pertanyaannya adalah Mengapa si penyewa utusan dari Ahirat itu tak mau menonjolkan diri? Aku yakin, dia tahu penghormatan yang akan diterima Kalau orang itu mau menonjolkan dirinya Masalahnya, lupanya semua penduduk desa jarak atas jasa yang diberikan penyewa itu Tak dapat disalahkan Mereka semua terlalu gembira Sehingga belum sempat terpikirka Alaw sebenar Nia yang mempunyai jasa besar atas tuas Nia Bimasata adalah si penyewa Hal itu terjadi karena kesalahan si penyewa sendiri yang tak memberitahukan Nia Dewa Arak menghentikan ucapan Nia sebentar untuk menarik nafas dan mencari kata-kata yang tepat sebagai pelanjuturayannya Bisa dimaklumi kalau penduduk desa jarak lupa akan jasa penyewa Aku sendiri sama sekali tidak ingat akan hal itu Yang ada di benaku bahwa utusan dari akhirat pembunuh Bimasata Tidak terpikirkan akan hal lainnya Aku baru teringat ketika sembada mengatakan Nia Dan saat itu pula aku merasakan akannya kejanggalan dalam masalah ini Itulah sebabnya, ku putuskan untuk berpura-pura meninggalkan desa jarak Jadi, kau tidak sungguh-sungguh bermaksud meninggalkan desa jarak Kang tanya melatih, setengah tak percaya Arya menganggukan kepala Ah, aku mengerti, Kang Kau bertindak demikian Pasti Karen A ingin menimbulkan kesan pada penyewa utusan dari akhirat bahwa kau telah meninggalkan desa jarak Dengan demikian, terbuka kesempatan bagi penyewa utusan dari akhirat untuk melanjutkan tindakannya Apabila hal itu memang akan dilakukan Bukan begitu, Kang terka melatih Tepat, melatih Memang demikian, maksudku, sahut Arya, memenarkan Aku yakin, apabila kita tetap berada di sana Penyewa utusan dari akhirat merasa akan terangguh untuk melakukan tindakan Tentu saja, kalau orang itu hendak melakukan tindakan lanjutan Dengan keata lain, penyewa utusan dari akhirat itu mempunyai maksud tidak baik Kang Celetuk melatih mencari kepastian Aku tak mengatakan demikian, melatih, sahut Arya Hanya saja tindakan yang dilakukan menumbuhkan rasa curigaku Yang jelas, kalau tidak ada sebab atau akibatnya, hahaha, kurasa janggal harus menyembunyikan tindak kebaikannya Bagaimana kalau penyewa utusan dari akhirat itu tidak mempunyai pamrih apapun dalam perbuatannya, Kang melatih mengajukan dugaan lainnya Yah, anggaplah seperti yang kita lakukan selama ini Apa yang kau katakan memang tidak bisa kusangkal, melatih Terus terang, aku pun berharap demikian Tapi, tidak ada salahnya toh, kalau kita bersikap waspat Entah mengapa, aku tetap merasa ada sesuatu di balik ini Setidak-tidaknya ada maksud terselubung Kalau tidak, untuk apa penyewa utusan dari akhirat itu menyembunyikan diri melatih kontan terdiam Desadari ada kebenaran dalam ucapan kekasihnya Demikian pula dengan Dewa Arak Matanya menatap jauh ke depan, seperti ada sesuatu yang tengah dipikirkan dalam benaknya Apakah kau mempunyai dugaan, siapa orangnya yang telah menyewa utusan dari akhirat? Keng tanya melatih kemudian, setelah keduanya diam sesaat Hahaha Arya menghela nafas dalam-dalam lalu dihembuskannya Sebenarnya memang sudah Tapi, aku masih belum yakin Bila dipikir dari satu sisi, rasanya dugaanku tidak salah Tapi bila diperhitungkan dari sisi lainnya, aku merasa tidak yakin dengan dugaanku Melati mengerutkan sepasang alisnya yang berpentuk indah Mengapakah aku masih ragu, ken? Aku yakin dugaanmu tidak salah Mengapa kau demikian yakin? Melati kau tahu orang yang kucurige tanya Arya Ada senyum dingin tersungjung di bibirnya yang tipis itu Tentu saja jawab Melati, yakin Bukankah orang yang kau curige adalah sebat adewa arak menganggukan kepala pertanda membenarkan tebakan Melati? Meskipun demikian tak tampak ada keterkejutan pada wajahnya Memang, Arya sudah dapat memperkirakan jawaban yang akan diberikan kekasihnya Nah, kalau begitu, apalagi yang membuatmu ragu kejar Melati, penasaran? Kau yakin kalau orang yang menyewa utusan dari akhirat adalah sembada? Melati Arya malah balas mengajukan pertanyaan Tentu saja sahut Melati tegas Dari mana kau mengambil kesimpulan seperti itu atas dasar ucapan ni Abenar? Keng jawab Melati sambil menganggukan kepala Kalau kau sendiri, bagaimana dewa arak tak segera menjawab pertani AAN itu? Pemuda berambut putih keperakan itu hanya termenung Dahinya berkernyip dalam seakan-akan tengah ada yang dipikirkan Aku juga menaruh kecurigaan pada semata Melati Dan dasar kecurigaanku pun sama denganmu Yaitu berdasarkan ucapannya Tapi, justru itulah yang membuatku merasa tak yakin dengan dugaan semula Aku tak mengerti maksudmu, Ken Katakan saja dengan jelas Jangan berputar-putar seperti itu sergah M Melati Karen A bingung mendengar penjelasan dewa arak yang dianggapnya kurang gambling Begini, Melati, ucap Arya setelah tercenung S.E. Jenak Menurut perhitungan, rasanya aneh kalau sambat apelakunya Ucapan seperti itu dikeluarkan IA Padahal, bukankah penyewa itu bermaksud menyembunyikan diri Mengapa mengeluarkan perniataan seperti itu Aku rasa sembada tak terlalu bodoh untuk mengetahui Kalau ucapan yang dikeluarkannya bisa mengundang kecurigaan orang lain terhadap dirinya Melati tercenung dengan dahi berkernyip dalam Gadis berpakaian putih ini merasakan adanya kebenaran Yang tidak bisa dibantah dalam pernyataan dewa arak Ya, mengapa sembada mengeluarkan ucapan seperti itu Kalau dia penyewa utusan dari akhirat Bukankah perbuatan IA tidak ingin diketahui orang cukup lama Melati bersikap seperti itu Terlihat jelas kalau dia telah berpikir Tentu saja, semua tindak tanduk gadis itu tak lepas dari pandangan dewa arak Namun, pemuda berambut putih keperakan itu membiarkan saja Dia ingin melihat kelanjutan tanggapan kekasihnya Itukah yang menyebabkanmu merasa ragu menuduh sembada sebagai penyewa utusan dari akhirat? Kang tanya Melati Dewa arak tersenyum simpul dan menganggukan kepala Lalu, kalau kau berpendapat demikian Mengapa tetap mencurigainya sebagai penyewa utusan dari akhirat? Kang desak Melati, penuh semangat Ada alasan lainnya, Melati, jawab Ria Aku mempunyai dugaan kalau sembada mengeluarkan perniataan itu tanpa sengaja Atas dasar itulah kecurigaanku terhadap Nia tidak kuhilangkan Melati mengangguk-anggukan kepala Tak ada senyum tersungging di wajahnya Namun, tampaknya gadis cantik itu memaklumi kebenaran dewa arak Hanya usaha dan waktu yang dapat menjawab Nia, Melati, ujar Ria kemudian Melati kembali mengangguk-anggukan kepala Kapan kau akan mulai menyelidikinya? Kang nanti malam, Melati kita selidiki desa jarak secara sembunyi-sembunyi Kau siap tak usah menanyakan hal itu? Kang jawab Melati penuh semangat Hahaha dewa arak hanya tertawa mendengar jawaban itu lima us Angin malam berhembus kencang meniup hawa dingin Keadaan cuaca tampak kurang menguntungkan Di langit tawan hitam berarak-arak membuat sinar seng Dewi malam terhalang Bumi persada pun tampak keredup tanpa cahaya Semakin lama angin yang berhembus semakin keras dan dingin Hujan pun tampaknya akan segera turun Suasana malam yang telah larut, kian sunyi dan sepi Di tengah suasana malam yang dingin dan tanpa cahaya bulan itu Tampak sesosok bayangan hitam meleset cepat memasuki desa jarak Laksana haantu jahat yang setang memburu mangsa Gerak geriknya tampak begitu terburu-buru Namun, bayangan hitam itu ternyata sosok seorang manusia Terbukti kedua kakinya menapak di tanah ketika menghentikan gerakan di balik pagar tembok Sebuah beangunan cukup meah yang memiliki halaman luas Hanya sebentar saja sosok berpakaian hitam itu berdiam diri Sesaat kemudian kakinya digenjotkan Seketika itu pula tubuhnya melenting ke atas, melompati batas atas tembok Lalu, jelek, hampir tak terdengar di telinga Ketika sepasang kaki sosok berpakaian hitam itu mendarat di tanah Sekilas sosok berpakaian hitam itu menoleh ke kanan dan ke kiri Seakan-akan khawatir kalau kehadirannya akan diketahui orang lain Setelah merasa yakin tak ada yang melihat Sosok berpakaian hitam itu melesat cepat Menuju bangunan megah di hadapannya Hanya dengan beberapa kali lesatan Tubuhnya telah berada di dekat pintu bangunan Untuk yang kedua kalinya sosok berpakaian hitam itu menghentikan gerakan Api obor yang terpanjang pada dinding depan rumah itu menerpa tubuhmu yang berpakaian serta hitam Sosok berpakaian hitam itu memiliki tubuh tinggi kurus Wajahnya tampak kurang jelas Kerena tertutup selubung kain hitam Hanya sepasang matanya yang tampak dari dua lubang pada kain selubung kepala Sosok lelaki itu ternyata utusan dari akhirat sejenak sepasang mata Nia menatap tajam daun pintu Seperti ada sesuatu yang tengah dipikirkan Namun sesaat kemudian utusan dari akhirat menghentakkan keras telapak tangan kanannya ke depan Wus titik segulung angin dasyat keluar dari telapak tangan kanan utusan dari akhirat Meluncur menuju daun pintu Dan Berak Suara berterak keras tertengar memetakan telinga Angin pukulan utusan dari akhirat ternyata mampu menghancurkan daun pintu yang terbuat dari kayu jari tebal itu Tanpa membuang-buang waktu utusan dari akhirat langsung melesat ke dalam Pada saat yang bersamaan, dari dalam sebuah kamar muncul sesosok tubuh berpakaian putih Yang ternyata Kibar Janala Kepala desa jarak itu tampaknya terjaa dari tidurnya karena mendengar dobrakan pintu rumah Saat itu, Kibar Janala memang telah mulai menempati bangunan yang semula ditempari Kibima setadan gerombolannya Hanya saja malam itu Kibar Janala masih menempari sendiri Kedua orang anaknya belum ikut pindah ke tempat tinggal yang baru itu Dapat dibayangkan betapa kagetnya Kibar Janala ketika melihat sosok berpakaian hitam telah berdiri tegak di hadapannya Siapa kau sambil mengajukan pertanyaan, Kibar Janala langsung memasang sikap waspada Dia sudah dapat menduga kalau sosok yang berdiri di hadapannya ini tidak bermaksud baik Keru datang dan pakaian yang anak dikenakan Ia menggambarkan bagaimana ajuannya saat itu Kudengar kau ingin memberikan penghormatan padaku atas pembunuhan terhadap Kibima seta Kibar Janala tanya utusan dari akhirat tanpa mempedulikan pertanyaan yang ditujukan terhadap dirinya Penghormatan, membunuh Kibima seta Jadi, maksudmu Kau adalah sahut Kibar Janala dengan suara menggerak ap karena perasaan takut, terkejut, dan keheranan Benar, sambung utusan dari akhirat, seperti tahu ucapan kepala desa jarak itu selanjutnya Hahaha, akulah utusan dari akhirat Kibar Janala menelan ludah untuk membasai tenggorokannya yang mendadak ke ering dan terasa getir Sama sekali tak disangka kalau sosok yang berjuluk utusan dari akhirat demikian angker seperti julukannya Tapi yang membuat Kibar Janala merasa tegang, bukan penampilan pembunuh bayaran itu Sikap utusan dari akhirat yang menyebabkannya merasa ngeri Utusan dari akhirat sedikit pun tak mau menunjukkan perasaan bersahapet Ataukah si pembunuh bayaran itu hendak membantai kaepala desa itu, seperti yang dilakukan niat terhadap Kibima seta Meskipun telah menduga demikian, Kibar Janala tak ingin bertindak gegabah Hal itu karena dirinya belum mengetahui secara pasti maksud kedatangan utusan dari akhirat Oleh Karen A itu, diputuskan untuk berpura-pura tidak tahu Ah, kalau demikian, atas nama seluruh penduduk desa jarak, ku ucapkan terima kasih yang tidak terhingga Silakan duduk, utusan dari akhirat ujarki Bar Janala Berusaha bersikap ramah simpan saja semua keramah tamahanmu Bar Janala sergah utusan dari akhirat Keras Aku datang bukan untuk berbincang-bincang denganmu Lebih baik kau bersiap-siap, agar tak mati sia-sia Apa maksudmu? Utusan dari akhirat Kibar Janala M.A. Sim mencoba untuk berpura-pura Aku datang untuk membunuhmu, Bar Janala Baik kau melawan atau tidak, bagiku sama saja Karena tetap akan ku bunuh Bersiaplah, Bar Janala Aku akan memulainya kini Kibar Janala sadar, tak ada gunanya lagi berpura-pura Maka diputuskan untuk melakukan perlawanan Dia tak ingin mati percuma maka Serat Kibar Janala M. menghunus keris yang terselip di pinggang belakang sebuah keris berkeluk tujuh, berwarna hitam pekat Hahaha Begitu lebih baik, Bar Janala ujar utusan dari akhirat, Serai A. tertawa mengejek Dengan demikian kau tak akan mati penasaran tutup mulutmu, manusia busuk bentak Kibar Janala keras Lalu, hih didahului gertakan gigi, Kibar Janala langsung melancarkan serangan dengan kerisnya Senjata yang syarat dengan pamer itu, ditusukan lurus ke perut utusan dari akhirari Wutk Deru angin keras terdengar, seiring dengan meluncurnya serangan itu Namun, utusan dari akhirat tampak tetap bersikap tenang Tak tampak adanya gelagat Kalau gak akan melakukan tindakan penyelamatan diri, baik mengelak ataupun menangkis Melihat sikap utusan dari akhirat, Kibar Janala merasa terkejut, sekaligus gembira Apa pembunuh bayaran itu sudah gila kalau tidak mengapa dibiarkan ia serangan dasyat itu? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul di benak Kibar Janala Meskipun demikian, tak menghambat serangan ia Bahkan kepala desa itu langsung mengerahkan seluruh tenaganya Hal itu karena dia ingin lurusannya cepat selesai Ternyata utusan dari AKH Ratbenar Benar tak melakukan tindakan apapun terhadap serangan Kibar Janala Hiyaatuk Keris di tangan Kibar Janala mendarat telak di perut lawan Namun kepala desa itu tersentak kaget mata niat terbelalak Seakan-akan tak percaya dengan apa yang dilihatnya Keris itu patah Belum hilang rasa heran dan keterkejutan Kibar Janala Tiba-tiba, cap, a-a-ah peke kematian dari mulut Kibar Janala terdengar memecah kesunyian malam itu Tubuh kepala desa jarak itu terhuyung-huyung ke belakang Pada upun-upunnya tertancap sebilah pisau bergagang ukiran kepala tengkorak Dalam kecepatan yang sulit dilihat meto biasa Utusan dari akhirat berhasil menancapkan senjat ahasnya Darah segar mengalir deras dari kepala Kibar Janala yang tertancap pisau Beruk Setelah terhuyung-huyung beb Arab asaat lama niat Tubuh Kibar Janala ambruk Tanpa menggelepar-gelepar lelaki berpakaian putih yang telah berlumuran darah itu tewas H.M.H. dengus utusan dari akhirat penuh hinaan Ditatapnya tubuh Kibar Janala yang terkapar di etas lantai tempat tinggal baru niat Sesaat kemudian lelaki berselubung kepala itu membalikan tubuhnya Namun dengan cepat utusan dari akhirat langsung memasang kuda-kuda Sikapnya tampak penuh kewaspataan Jelas, ada sesuatu yang telah membuat hatinya curiga hingga harus bersikap seperti itu Matanya yang tajam jelalatan kesana kemari, mengawasi sekitar ruangan bangunan itu Dugaan itu ternyata tidak salah Sesosok bayangan putih tiba-tiba telah berdiri menghadang di ambang pintu Dengan sendirinya, jalan kabur pembunuh bayaran ini telah tertutup Mau kemana kau, pembunuh terkutuk Jangan harap dapat lolos dari tanganku tanya sosok bayangan putih yang ternyata seorang gadis Tubuhnya yang ramping terbalut pakaian putih Gadis berambut panjang tergerai itu ternyata melati Utusan dari akhirat tak langsung menjawab pertani AAN melati Matanya yang tajam menat api tubuh gadis berpakaian putih itu Diam-diam hatinya menyadari kalau calon lawan kali ini tak bisa dianggap remeh Gadis cantik itu tak dapat disamakan dengan kibar janala Hal ini bisa diketahuinya de ari tindakan kaki lawan yang demikian halus Bahkan hampir tak tertangkap oleh pendengaran yang telah terlatih baik sekalipun Lebih baik, urungkan niatmu, disana Ku katakan, aku tak punya urusan denganmu Jangan kau membuatku harus membunuh seorang gadis cantik seperti kau Menyingkirlah cepat Beri aku jalan jangan banyak bicara, utusan dari akhirat sahut melati Sengit aku tak akan menyingkir dari sini Kecuali kalau kau telah menjadi mayat Hih seraya menggertak an gigi Melati melompat, menerjang utusan dari akhirat gadis berpakaian putih ini Membuka serangan dengan sebuah kibasan kaki kanan yang dilakukan samlil membalikan tubuh Wut, beru angin keras yang mengiringi tibanya serangan melati membuktikan betapa kuat tenaga yang dikerahkannya Hal itu pun diketahuin lawan Namun tampaknya sedikitpun utusan dari akhirat tak merasa gentar kemudian tanpa ragu-ragu dip apakinya serangan melati Juga dengan tendangan yang sama Sehingga Plak Bunyi keras terdengar Ketika kedua kaki yang sem asama dialiri tenaga dalam kuat itu saling membentur melati terdorong ke belakang dengan tubuh berputar Kemudian, tampak terhuyung-huyung beberapa langkah Dirasakan sakit yang hebat melanda kakinya yang berbenturan Di saat melati belum sempat memperbaiki kedudukan, tiba-tiba utusan dari akhirat melancarkan serangan balasan Tangannya dikibaskan Singa Diiringi bunyi berdesing nyaring, sebatang pisau kecil bergagang kepala tengkorak melesat memburu melati Melati sadarakan ada niah maut yang mengancam jiwa niah Gadis berpakaian putih itu segera melakukan tindakan untuk mengatasi serangan maut itu Dengan gerakan yang hanya dapat dilakukan tokoh berilmu meringankan tubuh tinggi, melati menjejakan kaki Dan, tindakan itulah yang menyelamatkan nyawa melati Jejakan itu membuat tubuhnya melesat ke atas Sehingga pisau yang dilemparkan utusan dari akhirat hanya mengenai angin Utusan dari akhirat menggeram murka melihat kegagalan serangannya Tanpa memberi kesempatan pada melati untuk memperbaiki kedudukan, segera dikirimkan serangan susulan Tentu saja dengan kedasyatan melebih serangan sepelumnya Serbuan utusan dari akhirat disambut baik oleh melati Pertarungan sengit pun tak dapat dihilangkan lagi Baik utusan dari akhirat maupun melati tak ragu-ragu untuk mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki Kedua Nia langsung mengeluarkan ilmu andalan masing-masing Melati mengeluarkan ilmu cakarnak amerah andalan Nia Sedangkan utusan dari akhirat menggunakan ilmu jari sakti Ternyata ilmu jari sakti milik utusan dari akhirat tidak kalah dasyat dibandingkan cakarnak amerah yang dikuasai melati Bunyi berdasingan nyaring selalu terdengar, setiap kali kedua tangan pembunuh misterius itu bergerak Memang tak berlebihan kalau ilmu andalan milik utusan dari akhirat itu bernama jari sakti ilmu itu sangat dasyat dan menggiriskan Dalam pengerahan ilmunya, utusan dari AKH erat kadang-kadang hanya menggunaan satu jari Tapi tak jarang dua, alipat, atau semua jari tangannya Yang sangat menakjubkan, jangankan sampai terkenal langsung Angin serangannya saja sudah cukup mengoyak pakaian sekaligus kulit tubuh Betapa dasyat ilmu jari sakti milik utusan dari akhirat Akibat dari penggunaan ilmu yang sama-sama hepet ini memang luar biasa Bunyi berdasing, mengaung dan menterus selalu terdengar setiap kali kedua belah pihak menggerakkan teng-an atau kaki jurus demi jurus berlangsung cepet Tak terasa pertarungan telah berlangsung 25 jurus Dan selama itu, melati tampak terus-menerus terdesak Kenyataan itu tak mengherankan, karena tampaknya utusan dari akhirat memiliki keunggulan-keunggulan dibanding melati Tidak hanya di bidang tenaga dalam, tapi juga ilmu meringankan tubuh Dengan dua ke unggulan inilah, pembunuh bayaran itu mampu menekan serangan lawan Semakin lama keataan melati semakin mengkhawatir Beberapa kali tubuhnya terhuyung-huyung ketika harus menangkis serangan dasyat lawan Namun tampaknya gadis cantik berakaian putih itu tak ingin mati percuma Sehingga dengan seluruh kemampuan yang dimiliki, dirinya tetap mengadakan perlawanan Menginjak jurus ke-43, keadaan melati semakin gawat Serangan es reangan yang dilakukan ia semakin mengendur Menangkis pun hanya dapat sesekali dilakukannya Gadis itu lebih sering banyak biar gerak untuk mengelak Tindakan inilah yang menyebabkan dirinya semakin terdesak hebat Kalau keataan tidak berupah, utusan dari akhirat jelas akan mampu keluar sebagai pemenang Karena melati sama sekali tak mampu lagi melancarkan serangan yang berarti Prat Hih untuk yang kesekian ka alinya, melati terpaksa menangkis serangan lawan Seperti pada kejadian sebelumnya, gadis berpakaian putih itu sangat kewalahan Malah kali ini lebih parah dari sebelumnya Tubuh melati terjengkang, karena saat itu melati berada dalam kedudukan yang tidak menguntungkan Ketika itulah, utusan dari akhirat langsung melancarkan serangan susulan Bagai hari mau lapar menerkam mangsa, lelaki berpakaian serbah hitam itu melesat menerjang melati Jamari tangannya terkembang membentuk cakar Kedua niam mengincar dada melati Ah jeritan karena perasaan kaed, keluar dari mulut melati Matanya yang tajam menatap nanar cakar utusan dari akhirat yang siap merenggutnya Kegentaran menyelimuti perasaan gadis itu, karena disadarinya malaikat maut seakan-akan telah berada di depannya Apalagi tubuhnya kini tengah berada di udara, mengelak dari serangan lawan Jalan satu-satunya untuk menialamat andiri hanyalah em menangkis Namun, rasanya tindakan itu sangat sulit dilakukan Hal itu karena kedua tangannya masih dirasakan sakit akibat menangkis serangan utusan dari akhirat Namun ketika keadaan Gawat Teng Ah mengancam keselamatan melati, tiba-tiba sesosok bayangan ungu melesat ke tempat pertarungan Begitu cepat sosok bayangan itu memapak serangan utusan dari akhirat Karuan saja hal itu membuat utusan dari akhirat terkejut Meskipun demikian tetap diteruskan serangannya Maka Prat Prat Bunyi keras terdengar seperti logam-logam keras dibenturan Sesaat kemudian tubuh utusan dari akhirat dan sosok bayangan ungu itu langsung terlempar ke belakang Namun, dengan gerakan yang indah dan ringan, kedua belah pihak berhasil mengatasinya Lalu mendarat di tanah Kau tidak apa-apa, melati tanya sosok bayangan ungu itu pada melati yang telah berhasil berdiri dengan kedua kakinya Tidak, Ken, sambil tersenyum manis, melati menjawab pertanyaan sosok bayangan ungu yang ternyata Arya alias Dewa Arak Hanya sesaatnya Dewa Arak memperhatikan keadaan kek asihnya Namun kesempatan pentek itu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh utusan dari akhirat Hei! Jangan lari seru Dewa Arak seraya mengejar ketika dilihatnya lelaki berpakaian dan berselubung kepala hitam itu melesat meninggalkan tempat pertarungan Tentu saja tindakan Dewa Arak membuat utusan dari akhirat merasa khawatir Buru-buru tangannya dimasukkan kebalik baju, kemudian dikeluarkannya kembali Semua itu dilakukannya tanpa mengendurkan kecepatan lari Aku tak punya urusan denganmu, selamat tinggal Hih sambil berkata begitu, utusan dari akhirat melemparkan benda bulat sebesar ibu jari kaki ke arah Dewa Arak Melihat hal itu, Dewa Arak menghentikan pengejaran ia Tubuhnya dilempar ke belakang untuk menghindar Arya khawatir benda bulat kecil itu mengandung racun yang mematikan dar Ledakan ke arah seetika terdengar begitu benda bulat kecil itu berbenturan di dengan tanah Seketika itu pula muncul asap tepal hitam yang menghalangi pemandangan ke depan Hal ini membuat Dewa Arak tak dapat meneruskan pengejarannya terhadap utusan dari akhirat Dan seperti yang sudah diduga Dewa Arak, begitu asap itu lenyap dari pandangan, utusan dari akhirat sudah tidak terlihat lagi enam sayang sekali Keparat itu berhasil meloloskan diri, ujar Melati menyesal Dewa Arak mengalihkan pandangan menatap kekasihnya yang telah berat di sisinya Tak perluka sesali hal itu, Melati, ujar Dewa Arak menghibur Masih banyak kesempatan untuk bertemu dengannya Yang pentingkah selamat? Wajah Melati langsung berubah Sepasang matanya yang bening dan indah menyeratkan ketidakpuasan Mengapa kau de atang terlambat, Ken? Kalau tidak, kita telah berhasil membekutnya ya Aku terlambat karena menunggu munculnya orang yang telah menyewa utusan dari Aka Harat Di bangunan tua itu, Melati Aku berharap, dia akan datang, tapi, setelah kesal menunggu, dia tetap tak muncul Kuputuskan untuk menyusulmu kemari Untung aku datang pada saat yang tepat Melati terdiam Memang, semula telah diadakan kesepakatan Dewa Arak menyelidiki bangunan kuno, tempat pertama kali mereka melihat sosok bayangan hitam Sedangkan Melati mengawasi tempat tinggal ki Barjanala Penyelidikan terhadap tempat tinggal ki Barjanala, berdasarkan Kecurigaan Dewa Arak Dia menduga, bahwa tindakan rahasia peniawa utusan dari Aherat pasti ada hubungannya dengan kedudukan kepala desa Ternyata dugaan itu tidak meleset Apakah tokoh yang bertarung denganmu itu utusan dari Aherat? Melati tanya Arya, mulai mengalihkan pokok persoalan Kurasa Benardia, Ken, jawab Melati tidak berani memastikan Lalu, bagaimana dengan ki Barjanala apakah dia baik-baik saja seketika itu pula wajah Melati berubah? Tentu saja hal ini terlihat jelas di mati Dewa Arak Karena pemuta berambut putih keperakan itu memang tengah memperhatikan wajah kaekasihnya Perasaan tidak enak pun melanda betin Dewa Arak Namun, sebelum Dewa Arak sempat mengajukan pertanyaan, Melati telah menyaut Aku terlambat datang, Ken, ujarnia dengan suara lirih, seakan-akan merasa sengit menyesal Maksudmu Arya tidak berani melanjutkan ucapannya Dia telah tewas, Ken, hah Dewa Arak tersentak kaed mendengar jawaban Melati Hatinya sama sekali tak menduka kalau hal itu akan terjadi Matanya terpelalak diliputi rasa kesal dan penasaran Lalu, tanpa menunggu lebih lama lagi, Dewa Arak meleset ke dalam rumah Tampak tubuh kepala desa jarak itu terbujur di lantai berlumuran darah Memperhatikan sekilas saja, Dewa Arak mengetahui kalau Kibar Janala memang telah tewas Sebuah pisau bergagang ukiran kepala tengkorak yang menancap didahinya telah meyakinkan hati Dewa Arak Tanda seperti ini pun ada pada mayat Kibimasta, ujar Dewa Arak dengan suara pelan Berarti pelaku pembunuhan ini utusan dari akhirat pula, Ken, timpal Melati memberikan kesimpulan Yah, sahup taria dengan suara mendesah Kemudian membalikan tubuh dan melangkah keluar Hal yang sama dilakukan Melati Aku yakin hal ini berhubungan erat dengan kedudukan Kipala Desa, Melati, Tukasarya Pelan Hahaha tidak ku sangka kalau penyewa utusan dan akhirat bertindak demikian cepet Kejadian ini semakin memperkuat dugaanku, Ken, ujar Melati Memang, semua kejadian ini menjurus pada satu orang Sembada Masalahnya, siapa lagi yang akan menggantikan kedudukan Kepala Desa setelah Kibar Janala tidak ada selain Sembada Tapi, masih ada satu orang lagi yang bisa menghalangi Sembada menduduki jabatan Kepala Desa itu, Ken, ujar Melati tiba-tiba Kau benar, sambut taria setengah terpeklik Orang itu tak lain kikun cara Kita harus berbuat sesuatu untuk menyelamatkan Nia Apa yang harus kita lakukan? Ken tanya Melati, setengah bingung Dewa Arak tak seerai menjawab Dahinia berernyit, pertanda tengah ada yang dipikirkan Jalan satu-satunya untuk mencegah Nia hanya dengan mengamati bangunan tua itu, Melati Ternyata tempat itulah yang dijadikan penghubung antara utusan dari akhirat dengan penyewa Nia Ujar Arya menjelaskan Bagaimana kalau kita kecolongan lagi? Ken tanya Melati, mengajukan kemungkinan yang tidak terduga Kurasa tidak Kita awasi tempat itu terus-menerus Pagi, siang, sore, dan malam Mustahil penyewa itu lolos dari pengamatan Ken, kapan kita memulainya, Ken sekarang juga tanda saria TKAS Aku khawatir, penyewa itu telah meletakkan perintah kejinya di sana Tapi, Ken, Melati menggantung ucapannya di tengah jalan Ada apa, Melati? Katakan saja sahut Arya ketika melihat kekasihnya merasa ragu untuk meneruskan ucapannya Mengapa mesti bersusah peah mengawasi bangunan tua itu, Ken? Menurut pendapatku, lebih baik kita langsung saja pada sasaran berikutnya Kita awasi rumah kikun cara Dengan sendirinya, apabila ada bahaya mengancamnya Kita dapat memberikan pertolongan sesegera mungkin Dewa arak mengangguk-anggukan kepala mendengar pendapat kekasihnya Pada dasar Nia aku setuju dengan usulmu, Melati Karena memang sebenarnya meruatkan care yang paling baik Tapi ingat, Melati, ada satu hal yang kau lupakan Orang yang telah menyewa utusan dari akhirat belum tentu sembada Meskipun, kemungkinannya sangat besar Dewa arak menghentikan ucapan Nia sejenak untuk mengambil napas Itulah sebab Nia, ku putuskan untuk mengawasi bangunan itu Kau mengerti, Melati-Melati terpaksa menganggukkan kepala Walaupun sepenar Nia tidak merasa puas dengan keputusan yang diambil Lalu, bagaimana dengan utusan dia di akhirat, Ken? Apakah dia harus dibiarkan saja dia akan menerima ganjaran Nia pula, Melati? Utusan dari akhirat termasuk orang yang berbahaya Kemampuannya dapat dipergunakan orang lain untuk menimbulkan malapetaka Tokoh itu harus dilenyapkan Aku pun berpenapat demikian, Ken? Utusan dari akhirat tokoh yang amat berbahaya Ujar Melati memberikan dukungan sekarang Mari kita tuntaskan persoalan ini Melati ajak Arya Seraya melesat meninggalkan tempat itu Tanpa menunggu lebih lama lagi, Melati pun segera meyusulnya Sesaat kemudian, sepasang muda-mudi berwajah lelok ini telah saling berkejaran menuju bangunan tua hari sudah agak siang Seng Surya telah cukup jauh bergeser dari tempat terbitnya Bentuknya sudah mengecil dan menyilaukan meta, memancarkan cah A.Y.A. yang mulai menggigit kulit Namun keadaan itu tak dihiraukan Dewa Arak yang tengah memusatkan perhatian mengawasi bangunan tua, tempat pertama kalinya bertemu sosok berpakaian hitam Arya duduk di salah satu cabang pohon yang tertutup perimbun di daunan sehingga keberadaannya sulit diketahui Dari semalam, Dewa Arak berada di situ Pandangannya Takleb A.S. terus mengawasi bagian bangunan tempat sebatang tombak tertancap di tempat itulah pernah dilihatnya sesosok bebe angan hitam yang sekarang diketahui sebagai penyewa utusan dari akhirat Menaruh surat yang berisi perintah maut Dewa Arak mengalihkan pandangan ke sekitarnya Dan seperti telah diatur saja, dari kejauhan melesat cepat sesosok tubuh Meskipun jaraknya masih cukup jauh, pemuda berambut putih keperakan itu bisa mengenali sosok yang tengah melesat cepat menuju tempat dirinya berada Untuk utusan dari akhirat langsung menyetroniki kuncara dan membunuhnya pula, lanjut melatih lagi Hektometer, berarti kali ini penyewa utusan dari akhirat langsung meminta dua orang sebagai korbannya Dia tak mau bertindak setengah SA tengah rupanya, gumam Arya Peelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri Kata A.N.D. Desa Jarak Kacau, Ken Sekarang semua penduduk mengutuk utusan dari akhirat sebagai pembunuh keji Padahal, baru dua hari yang lalu mereka memuji mujahnya setinggi langit melati menceritaan peristiwa yang diketahuinya Memang, begitu pagi menjelang, melati langsung pergi ke desa jarak untuk melihat keadaan Tentu saja itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi Kacau Arya mengerut keanalis penuh perasaan heran Mengapa bisa demikian, melati? Meskipun memang kematian dua orang sesepuh desa itu cukup mengejutkan Tidak perlu menyebabkan terjadinya kekacauan Putra Kibar Janala tidak menerima kejadian ini Dia bertekad menuntut balas, itu wajar, melati Siapa yang tidak merasa dendam jika orang tuanya dibunuh orang sambut Arya Tapi, bagaimana dia dapat memenuhi keinginannya itu Disamping untuk mengetahui keberataan Utusan dari akhirat sangat sulit Apakah Putra Kibar Janala itu akan sanggup menghadapinya Itulah masalah yang menyebabkan terjadinya kekacauan Keng lanjut melati Bukan terhadap utusan dari akhirat Putra Kibar Janala bermaksud melampiaskan dendamnya Hehehe, aneh Lalu, kepada siapa dendam itu akan dilampiaskan pada sembada Keng? Dia mengangkap, bahwa sembada yang telah memerintahkan utusan dari akhirat Untuk melakukan semua kekejian itu Ah untuk yang kesekian kalinya Arya tersentak kaget Mengapa dia dapat mengambil kesimpulan seperti itu Entahlah, Keng melati menggulengkan kepala Menurut berita yang ku dengar Dia menghubung-hubungkan semua kejadian yang secara beruntun dilakukan utusan dari akhirat Semua peristiwa mengenaskan itu menurut berita yang ku apat Ada kaitannya de-engan jabatan kepala desa Hahaha Arya menghembuskan napas berat Kesimpulan yang didapat Putra Kibar Janala itu ternyata sama dengan kita Melati Tak bisa ku salahkan tindakan yang diambil Putra Kibar Janala Memang, semua kejadian ini menunjuk sembada sebagai pelakunya Melati mengangguk-anggukkan kepala Apertanda menyetujui ucapan kekasihnya Seakan-akan gadis itu membenarkan ucapan kekasihnya Bagaimana denganmu sendiri, Keng? Apakah kau masih ragu kalau pelaku semua kekejian itu sambada? Tanya Melati, ingin tahu pendapat Arya secara pasti Bukan tanpa alasan G. Hadis berpakaian putih ini menanyakan I.A Hatinya menyadari kalau dugaan dewa arak tidak pernah meleset Entah mengapa, aku tetap kurang yakin kalau orang yang berada di balik semua kekejian ini sembada Padahal, akal sehat ku mengatakan kalau sembada elah yang telah memberikan perintah-perintah terhadap utusan dari akhirat Tapi, entah mengapa aku merasa ragu Atau, ini disebabkan karena belum ku dapatkan buktinya Tanya jawaban yang diterima Melati tetap tidak jelas Meskipun demikian gadis berpakaian putih itu tidak mendesak lebih jauh Desadari kalau Arya telah berusaha untuk memberikan jawaban yang memuaskan Apakah putra Kibar Janala telah melakukan penyerbuan secara terbuka pada sebat Tanya Arya mengalihkan pembicaraan Tidak, Ken, Melati menggelengkan kepala Hanya perang dingin Tapi aku yakin, bentrokan pasti bakal terjadi antara Merah Tinggal menunggu waktunya saja Sekarang, di desa itu telah terbentuk dua kelompok Kelompok anak Kibar Janala dan kelompok sembada Tapi, jumlah pengikut sembada jauh lebih sedikit Andai kata terjadi bentrokan Dengan mudah Merah akan dihancurkan Patut kuacungkan jempol tindakan putra Kibar Janala Dia tidak hanya menuruti kemarahannya saja Ujar Arya merasa kagum Pada putra Kibar Janala yang mana kau tujukan pujian itu Ken tanya Melati tiba-tiba Yang membuat dewa arak terperanjat Apa maksudmu, Melati? Apakah Kibar Janala mempunyai banyak anak banyak sih? Tidak Tapi hanya dua orang Kedua-duanya lelaki Yang tua bernama Jagap Aksi Sedangkan adiknya bernama Suraga Dan yang menyebabkan tercegah niap pertempuran itu adalah Jagap Aksi Dia menyuruh Suraga yang sudah kalap itu untuk bersabar sebentar Dan menunggu perkembangan selanjutnya Jelas Melati panjang lebar Suasana berubah hening ketika Melati menghentikan ucapannya Dewa arak terdiam Tak memberikan tangapan Mereka berdua tenggelam dalam alam pikiran masing-masing Ken, Sapa Melati memecahkan keheningan yang menyelimuti Hektometer sahut dewa arakhani adangan gumaman pelan sambil menoleh Untuk apalagi kita berat di sini ku rasa lebih baik kita pergi ke desa jarak Sudah jelas kalau sembada orang yang berdiri di belakang layar Dan, ucapan Melati terhenti di tengah jalan secara mendatak Hal itu Karen A'aria tiba-tiba memberikan isyarat padanya agar diam Kemudian jari telunjuknya ditudingkan ke satu arah Tempat asal kedatangan Melati tadi Dengan perasaan heran, Melati mengalihkan pandangan ke arah yang ditunjukkan kekasihnya Dan, 55 Ah Melati tersentak kaget ketika dari kejauhan matanya melihat sesosok tubuh tengah melesat menuju tempat mereka berat A. Gerakan sosok tubuh mengenakan pakaian kuning itu cukup cepat Sayang, sepasang muda-mudi ini tidak bisa mengenali karena wajahnya tertutup selembar kain hitam Meskipun warna pakaiannya berbeda, aku yakin kalau dialah yang kita lihat beberapa malam yang lalu Bagaimana menurutmu, Melati bisik Arya? Aku pun menduga demikian, Ken? Aku yakin orang inilah yang kita lihat waktu itu Menurutmu, apakah dia sembada Melati balas bertanya dengan suara berbisik? Entahlah, Arya mengangat bau Tapi, sosok tubuhnya memang mirip dia Sebentar lagi akan kita saksikan kebenaran nih Ah, Ken? Aku yakin kalau dia sembada Kalau begitu, aku memilih sebaliknya, ujar Arya kalem Sampai di sini, percakapan sepasang pentekar muda ini terhenti Kedua nih Ah tak ingin keberadaan mereka di situ diketahui Sementara itu sosok berpakaian kuning terus melanjutkan langkah Tapi beberapa tombak sepelu mencapai bangunan tua dan tak terawat itu, langkahnya berhenti Kepalanya ditolahkan ke Esanadean Kemari seperti tengah memastikan tak ada orang lain di tempat itu Sesaat kemudian, sosok berpakaian kuning itu melesat menuju tembok bangunan megah tempat tombak putih mengkilat terhunjam Sampai di situ, tangan kanannya seera dimasukkan kebalik baju Dan begitu keluar lagi, tampak segulungan surat terbuat dari kulit dinatang Kemudian digantungkannya gulungan surat itu, berikut satu buntalan kecil yang berisi uang Saat itulah Dewa Arak dan Melati langsung bertindak Keduanya dengan cepat melompat dari atas pohon, dan melesat menuju tempat sosok berpakaian kuning berat Sesuai kesepaatan, Dewa Arak menunjukkan sasaran pada gulungan surat dan buntalan uang Sedangkan Melati mengincar sosok berpakaian kuning Karuan S aja, kemunculan Dewa Arak dan Melati membuat terkejut bukan kepalang Meni ada riatanya B.A.H.Y.M.Ngancam, orang itu segera melesat kabur Namun dengan kemampuannya yang hanya seperti itu, mana mampu dia meloloskan diri dari Melati Setelah bersalto beberapa kali di udara, Melati mendaratkan kaki di depan sosok berpakaian kuning itu Tentu saja, sosok berpakaian kuning itu semakin kalap karenanya Buru-buru tubuhnya dibalikan dan langsung berlari menuju arah lainnya Seperti juga kejadian sebelumnya, baru beberapa langkah berlari terpaksa dihentikan Ketika tiba-tiba Melati telah menghatang di depannya Meskipun demikian, sosok berpakaian kuning itu tak putus asa Lagi-lagi tubuhnya dibalikan ke arah lain Kemudian berlari Namun, untuk yang kesekian kalinya sosok berpakaian kuning gagal dengan usahanya Melati telah berat di depannya kembali Kenyataan ini membuatnya sadar, kalau dirinya tak akan mungkin dapat meloloskan diri Hal itu membuatnya nekat Sebagai akibatnya Serat Sinar terang berkilat ketika sosok berpakaian kuning itu mencabut gelok yang terselip di pinggang Dan dengan senjata terhunus di tangan, diserang Nia Melati Golok itu ditusukan ke arah perut gadis itu H.M.H. Melati mengeluarkan dingusan mengejek seraya dengan cepat mendoyongkan tubuh ke kanan Ketika golok itu menyambar Hebatnya, hal itu dilakukannya tanpa melangkahkan kaki Hanya tampak tubuh berpakaian putih itu meliuk mengelakan serangan lawan H.M.H. Golok lawan menyambar tempat kosong, hanya beberapa jari dari pinggang Melati Saat itulah Melati melancarkan serangan balasan Dengan cepat sisi tangan kanannya bergerak seperti membacok tubuh lawan H.M.H. Orang berpakaian kuning itu terperanjat bukan kepalang Menyaksikan serangan balasan lawan yang mengancam dirinya Dari deru angin yang terdengar, bisa diketahui kalau serangan itu mengandung tenaga de alam kuat Dengan kemampuan yang dimiliki, dicobanya untuk mengelakan serangan itu Tapi, buk, uh menyadari dirinya tak mungkin meloloskan diri Lelaki berpakaian kuning itu menjadi nekat Serat, tangannya mencabut golok yang terselip di pinggang Dan langsung menusukannya ke arah perut Melati Ketika golok itu sudah sangat dekat, Melati segera mendoyongkan tubuhnya ke kanan Sosok berpakaian kuning itu mengeluarkan keluhan tertahan dari mulut ketika tangan Melati mendarat telak pada sasaran yang dituju Seiring dengan suara keluhan ia, tubuh sosok berpakaian kuning itu ambruk di tanah Diam tidak bergerak lagi Pingsan kau tidak membunuhnya kan, Melati tanya Ari Asraya menghampiri kekasihnya Tentu saja tidak, Ken, sahut Melati, cepat bernada bangga Aku pun tahu, ada pihak yang lebih berkepentingan terhadapnya Syukur kalau kau menyetarinya, ujar Ari A lega Ini surat dan uang yang diletakkan di gagang tombak itu Bacalah Agak keras sedikit agar aku mendeng Arnia, Melati menerima gulungan surat itu Dengan ak-ak terburu-buru dibuka gulungannya Kemudian dibacanya dengan suara agak keras Utusan dari akhirat, kali ini ku minta kau membunuh jaga paksi Kalau bisa malam ini juga Aku ingin masalah ini cepat selesai Setelah ini semua masalah akan beres Hanya itu yang ditulisnya dalam surat itu Melati tanya Arya ingin tahu Melati menganggukan kepala Perintah ini semakin menambah bukti kalau dalam pembunuhan gelap ini sembada Ken, ujar Melati, menarik kesimpulan Sambutan atas ucapan itu hanya senyum lebar di mulut Dewa Arak Akanku buktikan kebenaran ucapanku, Ken Ucap Melati lagi penuh semangat Usai berkata demikian, tubuhnya dibungkukan Lalu tangannya diulurkan untuk meraih kain yang menutup wajah sosok berpakaian kuning Hanya dengan sekali sentak, lepaslah kain itu Dan, ah Melati terpekek kaget Matanya terpelalak hampir tak percaya melihat sosok berpakaian kuning itu bukan sembada Yang terlihat ternyata wajah seorang pemuda berwajah buruk Kulit wajahnya hitam, dengan bibir tebal yang hitam pula Hidungnya besar, sedangkan kedua matanya seperti selalu terbelalak Ketidakyakinanku ternyata beralasan Bukan sembada pelakunya, ujar Arya Tanpa menunjukkan rasa gembira atas kemenangannya bertaruh dengan Melati Sementara Melati terdiam seperti patung Untuk yang kesekian kalinya harus diakui kalau dugaan kekasihnya tak pernah meleset Kau mengenal Nia, Melati tanya Arya ingin tahu Melati hanya menggelengkan kepala Lebih baik kita bawa ke desa jarak Aku yakin, ada penduduk yang mengenal Nia Kalau tidak mempunyai hubungan di sana Untuk apa membuat onar desa itu ujar Arya meyakinkan Aku pun bermaksud mengusulkan demikian, ken? Tukas Melati Secercah senyum lebar tersungging di bibir dewa Arak Ku rasa lebih baik kau pergi lebih dulu, Melati Beritahukan pada para penduduk Kalau orang yang berdiri di belakang peristiwa pembunuhan terhadap kepala dan calon kepala desa jarak Telah berhasil kita tangkap Aku yakin, semua penduduk akan berdatangan Dengan kera itu, masalah ini akan selesai dan ketegangan antara dua kelompok dapat teratasi Sebuah usul yang bagus, ken? Puji Melati sambil mengacungkan ibu jarinya Kau memang pandai memuji, Melati Ujar Arya sambil menggeleng-gelengkan kepala Sudahlah Lebih baik kau berangkat baik, cuan besar Perintah cuan akan segera hamba laksanakan Ucap Melati sambil membungkukan tubuh Tak lupa dipasang sikap sungguh-sungguh pada wajahnya Kemudian, tanpa menunggu sambutan Dewa Arak Melati melesat cepat meninggalkan tempat itu Hanya dalam beberapa kali lesatan, tubuhnya telah berada jauh Semakin lama semakin mengecil hingga berbentuk titik kecil hitam yang akhirnya lenyap Dewa Arak hanya dapat menggeleng-gelengkan kepala melihat kelakuan Melati Ditunggunya beberapa saat Baru kemudian diangkatnya tubuh sosok berpakaian kuning Dan diletakkan di bahunya Lalu kakinya melangkah meninggalkan tempat itu Tujuannya jelas, desa jarak Karena ingin memberikan kesempatan pada Melati Memberitahu seluruh penduduk desa jarak Dewa Arak tak mengerakan seluruh ilmu meringankan tubuhnya Kesempatan ia yang diberikan Dewa Arak terni atau tidak sia-sia Beberapa puluh tombak sebelum mencapai tapal batas desa jarak Dilihatnya kerumunan orang menyongsong di mulut desa Melihat hal ini, Dewa Arak tidak mau membuang-buang waktu lagi Segera dikerakan seluruh ilmu meringankan tubuhnya Sepasang kaki pemuda berambut putih keperakan itu seperti tak menginjak tanah Karen Akecep Atan Gerakani A Hanya dalam beberapa kali lesatan Dewa Arak sampai sekitar lima tombak dari kerumunan penduduk desa jarak Di sini Dewa Arak menghentikan larinya Kemudian pandangannya diedarkan Hani A dalam sesaat saja Telah disaksikan kebenaran cerita Melati Kerumunan penduduk itu terdiri dari dua kelompok Yang satu dalam jumlah besar, sedangkan lainnya sedikit Pada bagian kelompok kecil tampak sembada Dia berdiri paling depan Hahaha Dewa Arak menghembuskan napas berat dalam hati Sama sekali tidak disangka kalau pihak sembada dan pihak keturunan kibar janala masih bersitegang Padahal, bukankah Emelati telah memberitahukan kalau penyewa utusan dari akhirat telah berhasil ditangkap Dari kenyataan ini saja dapat diketahui kalau desa jarak belum mempunyai kepala desa Baru saja Arya memutuskan untuk berbicara, melesat sesosok bayangan putih Dan tahu-tahu, di dekatnya telah berdiri Melati Sekarang tiba giliranmu, ken, ujar Melati, mempersilakan Bagian ku telah berhasil ku selesaikan Dewa Arak hanya menganggukkan kepala sebagai jawaban ia Kemudian pandangannya diedarkan kembali Memperhatikan para penduduk desa jarak yang seperti tak sabar menunggu berita darinya Wahai, penduduk desa jarak, dengarkan ucapan ku seru Dewa Arak dengan mengerahkan tenaga dalam Agar tertengar di telinga semua orang yang berat di situ Aku mempunyai berita baik untuk kalian Sampai di sini Dewa Arak menghentikan ucapannya sebentar untuk melihat tanggapan dari para warga desa jarak Ku pinta kau tidak bertele-tele, Dewa Arak, selak sembada Kami telah tahu berita yang kau bawa Kawanmu telah mengatakan Bukankah kau telah berhasil menangkap orang yang berada di balik semua pembunuhan di desa jarak Katakanlah cepat Aku sudah tak sabar lagi untuk membuktikan ketidakbersalahanku sambil berkata demikian Sembada mengerling ke tempat jaga paksi berat Tapi, putra tertuap kibar janala sama sekali tak memberi sambutan Lelaki gagah itu tetap berdiam diri dengan pandangan tertuju lurus ke wajah Dewa Arak Baiklah, kalau memang itu yang kau mau, sembada Aku pun tak mau membiarkan persoalan ini berlarut-larut Sayang sekali aku dan kawanku tidak mengenalinya Barang alis saja kalian kenal Nih, kalian perhatikan baik-baik Usai berkata demikian, Dewa Arak segera menurun ke antubuh yang terpanggul di pundaknya Kemudian dilemparkannya ke depan Wutk! Tubuh sosok berpakaian kuning itu pun melayang Seketika itu pula semua matuk kecuali Dewa Arak dan Melati Tertuju ke tubuh sosok berpakaian kuning itu Beruk! Bunyi berdebok keras terdengar ketika tubuh lelaki berpakaian kuning itu terbanting di tanah Tubuh lelaki berpakaian kuning itu jatuh telentang Sehingga semua penduduk dapat melihat jelas wajahnya Tubuhnya terkulai lemas, tanpa gerak Karena Dewa Arak telah menotok sebelum membawa ke desa jarak Wajah semua orang yang ada di situ tampak memanaarkan perasaan kaget dan heran yang tidak terhingga Sorot meti mereka pun memanaarkan keritak percaya AAN yang mendalam Ha ha astaga jeritan-jeritan bernat A kaget dan tak percaya keluar dari mulut para penduduk desa jarak Sebagian besar tampak menggeleng-geleng kepala keheranan delapan Namun di antara sekian banyaknya penduduk desa jarak Ada seorang yang dilanda perasaan kaget dan heran paling besar Orang itu adalah Jagapaksi Sepasang bola mata putra tertua kibar janala itu seperti hendak keluar ketika menatap sosok berpakaian kuning yang tergolek di tanah Suraga gumamnya lirih dengan kepala tergeleng-geleng Pemuda berpakaian kuning itu ternyata suraga adiknya Cukup lama juga Jagapaksi bersikap seperti itu sebelum akhirnya secara mendatak pandangannya dialihkan ke pata Dewa Arak Matanya yang tajam menatap wajah pemuda berambut putih keperakan itu Apa yang membuatmu menarik kesimpulan sempit seperti ini Dewa Arak tanya Jagapaksi dengan suara keras Kesimpulan sempit tulang Arya dengan kening berkernyit Perasaan kaget yang tadi melanda ketika mengetahui dalang semua ini ternyata suraga Putra kedua kibar janala telah berhasil ditekannya Maksudmu, penangkapan yang kulakukan atas diri adikmu ini kau katakan kesimpulan sempit benar Kau hanya mengada Atta, Dewa Arak Aku yakin kau telah bersekongkol dengan sembada Tapi sayang kau keliru Hanya orang gila yang mempercayai lelucon ini Mana mungkin suraga membunuh ayahnya sendiri Tipu muslihatmu tak masuk akal Dewa Arak seru Jagapaksi berapi-api Kau lah yang mengambil kesimpulan sempit selak melatih Karena tak kuat menahan amarah mentengar hinaan terhadap kek asihnya Dengar baik-baik, kambing Dungu Adikmu yang kau agung-agungan itu tak lebih dari iblis berwajah manusia Dia kami pergoki ketika hendak mengirimkan perintah mautnya lagi pada utusan dari akhirat bohong Kau bohong, perempuan liar Kau akan mendapat balasan yang setimpal atas fitnah keji yang kau ajukan ini Seru Jagapaksi dengan suara bergetar karena amarah yang melanta Bohong melati tersenyum mengejek Ini bukti-buktinya, kambing dungu Periksalah Benarkah ini tulisan adikmu dan ini uang yang seharusnya jatuh ke tangah utusan dari akhirat sebagai imbalan Sambil berkata demikian, melati melemparkan gulungan surat dan buntalan kecil berisi uang Peluk Surat dan buntalan kecil berisi uang itu jatuh dekat tubuh suraga Jagapaksi bergerak menghampiri, dan kemudian mengambil kedua benda itu, lalu memeriksanya Tak mungkin desis Jagapaksi penuh rasa tidak percaya, setelah memeriksa surat dan uang itu Tidak ada yang tak mungkin di dunia ini, Jagapaksi Segala sesuatu dapat saja terjadi Dan itu yang perlu kasadari terdengar sebuah suara menyambut ucapan K.E. Tidak percayaan Jagapaksi Jagapaksi menoleh ke arah sembada Karena memang dari mulut lelaki itulah suara tadi berasal Dirayapinya wajah sembada sejenak Namun, sebelum dia sempat mengataan sesuatu, dewa arak telah mendahuluinya Apalah yang dikatakan sembada tidak salah Di dunia ini perisriwa apapun dapat saja terjadi Daripada kau bersikeras tak mempercayai Nia, lebih baik kau korek keterangan dari mulutnya Tentu saja kalau kau ingin masalahnya menjadi jelas Jagapaksi tercenung S.E. Pertiteng Ah memikirkan usul dewa arak Kemudian, dengan langkah pasti ditatapnya wajah suraga Bagaimana mungkin aku bisa menanyainya kalau dia dalam keadaan pingsan seperti ini Tanya Jagapaksi kebingungan Ah, maaf seraya berata demikian Dewa arak menghampiri tubuh suraga Diurutnya tengkuk putra Bungsuki Barjanala itu Hanya sekali saja Namun tampak tubuh pemuda itu telah menggeliat Uh suraga mengeluarkan keluhan tertahan Perlahan-lahan kelopak matanya terbuka Keng Jagapaksi ucap suraga setengah terpekik Karena perasaan kaget yang melanda Pemuda berpakaian kuning ini bergegas bangkit seraya Mengerdaraan pandangan ke sekeliling tempat itu Aku bukan saudaramu sentak Jagapaksi Keras Aku tidak sudi mempunyai seorang adik yang menjadi pembunuh keji Keng seru suraga Tak kalah keras Kau mempercaya tuduhan itu Itu fitnah, ken? Apakah masuk akalmu aku bertindak demikian keji Membunuh ayah kandung sendiri Kau tidak usah mungkir, suraga Tak kusang aku memiliki watak yang sekeji ini Tidak hanya ayah yang kau bunuh Kau pun bermaksud membunuhku Pula seru Jagapaksi berapi-api Fitnah bantah suraga keras Dari mana kau mentengar tuduhan gila seperti itu, ken? Mungkinkah aku bermaksud membunuh kakaku sendiri Ini bukti-buktinya Kau masih mau berdusa sambil berkata demikian Jagapaksi melemparkan gulungan surat dan pundip-pundi berisi uang ketubuh surga Dengan sigap, pemuda berpakaian kuning ini menangkapnya Lalu memeriksa isinya Fitnah lagi-lagi suraga melontarkan ucapan yang sema setelah membaca surat itu Aku tidak pernah membuat surat seperti ini Aku yakin ada yang telah melakukan fitnahan terhadapku Usai berkata demikian Suraga melayangan pandangan kewajah sembada Kau manusia keji Rupanya kau tidak puas dengan hanya membunuh ayahku Aku pun kau fitnah pula Orang S.E.Pertimu layak mati Hiaat suraga meluruk ke tubuh sembada Tangan kanan Nia siap untuk dipukulkan ke dada laki-laki yang juga sesepuh desa itu Tentu saja sembada tak tinggal diam Dia bersiap-siap untuk menyambutnya Namun, sebelum hal itu terjadi Dewa Arak telah lebih dulu bertindak Secara perlahan dan sembelarangan tangan Nia dikibaskan Mendadak tubuh suraga ambruk sebelum berhasil menyerangkan pukulannya Keparat jagapaksi menggeram murka melihat hal ini Secepat kilat tangannya digerakkan ke pinggang Tapi, apakah kau tidak menginginkan masalah ini cepat tuntas? Jagapaksi tanya Aria dengan suara datar Asal kau tahu saja Aku terpaksa bertindak seperti ini Agar emasalah yang tengah kita beahas Bisa selesai tangan jagapaksi Yang sudah menggengar emgagang golok pun mengendur kembali Apalagi ketika dilihatnya suraga tidak terluka Meskipun roboh secara mendatak karena lutut belakangnya dihantam pukulan jarak jauh Dewa Arak Rasanya alasan yang dikemukaan adikku masuk akal Dewa Arak Ujar jagapaksi yang mulai terpengaruh karena merasakan aktanya kebenaran dalam ucapan suraga Mana mungkin dia pelakunya sangat tak masuk akal adikku menjadi dalang atas semua kekejian yang terjadi di desa ini Kau tahu, salah seorang di antara korpan itu ayahku sendiri Dan surat ini pun berisikan perintah yang tidak masuk akal Mungkinkah dia sampai hati menyuruh orang untuk membunuh kakaknya sendiri benar? Mengapa aku harus memerintahkan orang untuk membunuh kakakku sendiri? Padahal, semua penduduk teahu kalau kebencianku tertuju pada sembada Kalau memang benar aku pelakunya, tentu ku perintahkan utusan dari akhirat untuk membunuh sembada Dan bukan kakakku timpal suraga sambil berusaha bangkit Bukan hanya jagapaksi yang terpengaruh Semua penduduk yang mendengar niapun dapat menerima kebenaran ucapan itu Dewa Arak dan Melati pun diam-diam memuji kecerdikan suraga Namun, bukan Dewa Arak namani akalau menghadapi alasan seperti itu saja sudah gugup Tidak Pemuda berambut putih keperakan itu tetap dapat bersikap tenang Bisa aku terima ucapanmu, jagapaksi Tapi tidak demikian halnya dengan ucapan suraga, ujar Dewa Arak dengan senyum terembang di bibir Aku tahu, mengapa suraga memerintahkan utusan dari AKH Rat untuk membunuhmu Kau tahu sebabnya ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya Dan aku yakin dugaanku ini tidak salah Dewa Arak menghentikan ucapan Nia sejenak untuk mengambil napas Pertama, kau lah yang menjadi penyebab tercegahnya penyerbuan terhadap kaklompok sembada Kedua, kalau suraga memerintahkan utusan dari AKH Rat membunuh Smebatal Sama saja dengan membuka kedok sendiri, lagi-lagi Dewa Arak menghentikan penjelasannya Lain halnya apabila kau yang dijadikan sasaran, suraga akan mendapat keuntungan ganda Di samping tidak ada penghalang penyerbuan atas diri sembada Semua penduduk akan menuduh sembada sebagai pelakunya Dan tanpa diperintahkan lagi pun mereka akan membunuh sembada Hasilnya, jalan untuk menjadi kepala desa akan terbentang luas bagi suraga fitnah Teriak suraga dan jaga paksi hampir berbarengan Kakak B. Radik Putra Kibarjan ala itu tampak geram bukan kepalang Hal yang sama pun menimpa penduduk desa para peeng ikut mereka Kecuali sembada dan pengikut-pengikutnya Hanya saja mereka memilih sikap berdiam diri Baiklah, kalau kau tidak mempercayainya, jaga paksi Sekarang ku minta suraga menjelaskan, keperluannya mendatangi bangunan tua di dalam hutan Dan meletakkan gulungan surat serta buntalan uang itu Asal kau tahu saja, jaga paksi Aku telah melihat hal ini sebelumnya, menjelang terjadinya pembunuhan terhadap Bima Setah Bukankah demikian, Kang Saraka benar, Arya, jawab Saraka sambil menganggukan kepala Lelaki bertubuh kekar ini berada pada kelompok jaga paksi Dia bohong, Kang Aku tidak pernah ke sana Bahkan aku tak pernah tahu sama sekali semua yang dikataannya Yang ku tahu, saat aku sadar tahu-tahu berada di sini Bantah suraga mencoba berhohong Jaga paksi menatap Dewa Arak dengan sorot meta memancarkan kemenangan Sayang sekali, Dewa Arak Fitnahan kejimu tidak memberikan hasil sama sekali Hahaha Sama sekali tak ku sangka kalau kau memiliki watak serentah ini Entah bagaimana kalau dunia persilatan mendengar Nia Dewa Arak dan melatih saling pandang Keduanya sadar kalau kedudukan mereka seorang tidak menguntungkan Ternyata suraga seorang yang berwatak licik Sehingga dalam keadaan terjepit seperti itu masih mampu menemukan alasan untuk menyelamatkan diri Tapi lagi-lagi sebuah pikiran cemerlang timbul di benak Dewa Arak Kuakui kalau alasan bohongmu telah membuat kami habis daya untuk membuktikan Bahwa kau yang telah mengirimkan perintah-perintah maut pada utusan dari akhirat Tapi, aku yakin ada penduduk yang melihatmu menuju ke hutan Mereka lah yang akan membuktikan kebohongan ceritamu Nah, wajah para penduduk desa jarak yang merasa melihat kepeigian suraga ke hutan Silakan memberikan kesaksian Apakah kalian rela melihat sembada yang tidak bersalah menjadi korban? Ingat, korban kekejian suraga akan terus berlangsung Dan kalianlah yang akan merasa akan akibatnya kegaduhan langsung melanda penduduk desa jarak Masalahnya sebagian besar dari mereka memang melihat suraga pergi ke hutan Dengan memakai pakaian kuning Bukan hanya dari kelompok sembada Tapi juga para pengikut jaga paksi kesaksian pertama kali diberikan sarak A Lelaki bertubuh kekar itu mengacungkan tangan tinggi-tinggi Berturut-turut para penduduk lainnya mengacungkan tangan Dewa arak tersenyum lega Di lain pihak, wajah suraga berubah pucat pasi Apalagi alasan yang kau berikan Suraga tanya melati penuh bernat A ejekan Suraga diam Dia tidak memberikan tanggapan sedikitpun atas ejekan melati Tanggapan yang jauh berbeda diberikan jaga paksi Tarikan wajah putra tertua kibar janal A ini Tampak beringas Kilatan sinar sepasang matanya pun memancarkan kemarahan Tapi itu semua bukan ditujukan pada melati Melainkan pada suraga Manusia berhati binatang desis jaga paksi Penuh geram Malah binatang lebih baik daripada dirimu Merah tahu mengenal budi Binatang tak akan mencelakai orang yang telah menolong dan merawatnya Tidak seperti kau, iblis berwajah manusia Semua orang yang berada di situ Tak terkecu alih Dewa arak dan melati Merasa heran dan tidak mengerti mendengar ucapan jaga paksi Merah sama sekali tidak mengerti maksud ucapan itu Sementara itu suraga tetap belum memberikan tanggapan Dia terdiam dengan raut wajah berubah upah Sebentar pucat sebentar merah Rupanya kau lupa siapa dirimu sebenarnya, iblis Dulu kau seorang gembel kecil yang tidak berarti Tapi ayahku memungut dan menjadikanmu anak angkat Kau hidup enak Tapi apa balasanmu sekarang, iblis lanjut jaga paksi Dengan suara semakin meninggi Tutup mulutmu, jaga paksi setelah sekian lamanya berdiam diri Suraga balas memaki Kau terlalu melebih elebihkannya Selama aku dipungut menjadi anak Tak sekalipun ku rasakan adanya kasih sayang Suraga menghentikan ucapannya untuk mengambil napas Perasaan marah yang menggelekak Membuat napasnya terengah-engah Dulu aku selalu bertanya tani Mengapa kibar janala yang semula kuanggap payah Membeda-bedakan kita Dalam setiap perselisihan yang terjadi Selalu aku yang disalahkan Betapapun sebenarnya aku berada di pihak yang benar Suraga kembali menghentikan ucapannya Deru napasnya semakin memburu seperti orang yang habis berlari jauh Diaturnya napasar bisa melanjutkan ucapannya Sementara semua orang yang berada di situ Sekarang mulai mengetahui pokok permasalahan yang tengah terjadi Salah besar Baru ku ketahui kalau diriku hanyalah seorang anak angkat Dan seiring dengan timbulnya kesadaran itu Dendamku pun berkobar Harus ku balas tindak ketidaknya adilan atas diriku Untuk itulah aku pergi meninggalkan kealian selama beberapa bulan Aku terjun di dunia orang-orang golongan hitam Sampai akhirnya ku tapatkan BRI Tak adanya seorang tokoh yang berjuluk Utusan dari akhirat kembali suraga memutus ceritanya Ditelannya liur untuk membasai tenggorokannya yang kering dan terasa getir Akhirnya aku tahu Kalau utusan dari akhirat tengah berat atak jauh dari desa jarak Segera ku susun rencana ini Dan semuanya terjadi Persis seperti yang kurencanakan Sayang, di saat terakhir usahaku gagal Dan mampuslah kau Iblis sebelum suraga sempat mengakhiri ceritanya Jagapaksi telah meluruk ke arah ni asambil menusukan golok Hal itu membuat suraga kaget Bukan kai palang sedapet Mungkin dia berusaha mengelak Tapi Jerep Golok jagapaksi dengan cepat dan keras sekali menghunjam perut suraga hingga tembus ke punggung Seketika itu pula tubuh putra angkat kibar janala itu terbungkuk Sepasang matanya emang belalak lebar Dan ketika jagapaksi mencabut goloknya Tubuh suraga pun ambruk ke tanah Darah segar berhamburan dari bagian perutnya yang tersobek lebar Sesaat suraga menggelepar-gelepar di tanah sebelum akhirnya diam tidak bergerak lagi Hahaha jagapaksi menghela nafas Sukar diketahui perasaannya saat itu Kemudian sambil menyarungkan golok Kembali dilayangkan pandangan niak ke tempat dewa arak dan melati berada Betapa terejut ketika dilihatnya sepasang pendekar muda itu tidak berada lagi di situ Bukan hanya jagapaksi yang merasa kaget Semua penduduk pun dilanda perasaan yang sama Mereka teak tahu kapan dewa arak dan melati pergi Tak seorang pun yang mengetahui kalau dewa arak dan melati melesat meninggalkan tempat itu ketika melihat jagapaksi menyerang anggoloknya di perut suraga Tentu saja bukan tanpa alasan dewa arak dan melati pergi Di samping penyewa utusan dari akhirat telah berhasil dilenyapkan Mereka pun ingin segera menuju kebangunan tua di dalam hutan Tujuan sepasang pendekar muda ini untuk melenyapkan utusan dari akhirat Untuk melaksanakan maksud itu hanya es atau hal yang sapat mereka lakukan Memberikan sebuah tugas kepada pembunuh Bearan itu Dan hal itu tidak perlu dibuat dengan susah payah lagi Dewa arak menggunakan surat dan uang yang semula digunaan suraga Memang, dia telah mengambilnya, tanpa seorang pun yang tahu malam itu langit tampak agak cerah Meskipun tak terlihat adanya bintang, sinar bulan yang hampir bulat, memancar ke bumi tanpa terhalang SE dikit pun Di angkasa tidak terapatawan sama SE kali Semua ini membuat keadaan bumi persada terlihat cukup tenang Di saat seperti itulah, Dewa arak dan Melati telah siap dengan tugasnya masing-masing Mengintai rumah jaga paksi dari cabang pohon yang tersembunyi kerimbunan daun-daun Dewa arak bersembunyi di pohon yang berada di depan, sementara Melati di pohon belakang rumah Care itu dilakukan agar dapat mencek ahal-hal yang tidak diinginkan Entah berapa lama sudah menunggu di sana, baik Dewa arak maupun Melati tidak mengetahuinya Yang jelas, sepasang muda-mudi itu merasa sangat lama Memang, menunggu adalah suatu pekerjaan yang paling menyebalkan Dan rupanya Melati, yang memiliki watak tidak sabaran, kurang kuat bertahan Dan ini terbukti beberapa saat kemudian Jangan yang anutusan dari akhirat tak datang, ken? Barangkali saja dia tahu kalau kita berniat menjebaknya Ucap Melati dengan menggunakan ilmu pengirim suara dari jauh Bersabarlah, Melati hibur Dewa arak untuk menenangkan hati gadis berpakaian putih itu Aku yakin, utusan dari akhirat itu akan datang Mungkin, ah, benar, Melati Aku melihat sesosok bayangan hitam di kejauhan Dia menuju ke tempat ini Dia pasti utusan dari akhirat Kalau begitu, aku akan ke sana Keng sambut Melati penuh gairah Sabar sebentar, Melati Dia masih cukup jauh Lebih baik kau tetap di tempatmu cegah Arya Tanpa banyak membantah M Melati mematuhinya Keniatan DMI kenyataan menunjukkan padanya Kalau keputusan yang diambil Dewa arak selalu benar Itulah sebabnya, sekarang pun dia segera menurutinya Sementara itu, Dewa arak terus memusatkan perhatian pada sosok hitam Yang tengah melesat cepat ke tempat tinggal jaga paksi Dari balik kerimbunan dedaunan Pemuda berambut putih keperakan itu memperhatikan Nia Dugaan Dewa arak terniata tidak salah Sosok hitam itu ternyata orang yang pernah bertarung dengan Nia Meski hanya sebentar Potongan tubuhnya masih dikenali betul Ya, sosok itu adalah utusan dari akhirat Tampak di mati Dewa arak, utusan dari akaharat menolahkan kepala Nia ke sana kemari sebentar Jelas dia tengah mengawasi keadaan Baru setelah itu, pembunuh bayaran yang tidak mengenalampun itu Melesat memasuki halaman rumah jaga paksi Saat itulah, Dewa arak melompat turun dari pohon tempatnya bersembunyi Patut dipuji pendengaran utusan dari akhirat Sebelum Dewa arak sempat hinggap di tanah Sosok berpakaian hitam itu telah lebih dulu menolahkan kepalanya Tampaknya, pembunuh bayaran ini mendengar desirangin Uh, utusan dari akhirat mengeluarkan keluhan tertahan dari kerongkongan Nia Begitu melihat sosok yang tengah melayang turun itu Dikenalinya sosok itu sebagai orang yang bertempur dengannya kemarin malam Jeligok Begitu kedua kakinya menjejak tanah Sekitar dua tombak di hadapan utusan dari AKH Rat, Dewa arak langsung bersikap siak A. Pemuda berambut putih keperakan itu tahu kalau lawan kali ini memiliki tingkat kepandayan yang tidak bisa diremahkan Beri aku jalan, anak muda Dan jangan coba-coba menghalangi pekerjaanku kalau ingin selamat ancam utusan dari akhirat dengan suara pelan Sayang sekali, Kisanak Justru keberadaanku di sini untuk menghalangi angka ramur kamu Orang seperti dirimu memang harus dilenyapkan dari muka bumi tanda saria, tegas Keparat desis utusan dari akhirat bernada tajam Terpaksa aku harus membunuhmu, anak muda Terlalu berani kau menghalangi tindakanku Bersiap-siaplah untuk menerima kematian Ha'at usai berkata demikian, utusan dari akhirat segera melesat menerjang Dewa arak Kedua tengannya yang terkembang membentuk cakar, diluncurkan cepat ke dada Dewa arak Melihat gerakan yang dilakukan, lelaki berpakaian surai hitam ini seakan-akan ingin merobek dada lawan dan mengambil isinya Wutk! Deru angin keras yang mengiringi tibanya serangan itu, membuktikan kalau serangan itu didukung pengerahan tenaga dalam tinggi Dewa arak pun mengetahuinya Hal itu karena dia pernah bertarung dengan lelaki berpakaian hitam itu meski hanya dalam satu atau dua jurus Itulah sebabnya, Dewa arak seera menjejakan kaki Tubuhnya melayang ke atas melewati kepala lawannya Dan ketika telah berat adi atas utusan dari akhirat Tanpa ragu-ragu lagi pemuda berambut putih keperakan ini mengayunkan kedua tangannya ke belakang kepala lawannya Apabila mengenai sasaran, cukup untuk mengirim nyawa pembunuh bayaran itu ke neraka Namun, utusan dari akhirat pun bukan tokoh sembarangan Begitu merasakan desirangin di belakang, dia langsung tahu atanya bahaya yang mengancam Maka, sambil membalikan tubuh, kedua tangannya disampokan ke belakang Prat! Benturan keras dua tangan yang dialiri tenaga dalam tinggi, tak dapat dialahkan Akibat niat tubuh kedua belah pihak sama-sama terhuyung ke arah yang berlawan anhu Pada saat kedua kaki Dewa arak mentarat di tanah, utusan dari akhirat pun berhasil memperbaiki kedudukan niat Sesaat mereka saling pandang, tidak langsung menyerang seperti sebelumnya Baik Dewa arak maupun utusan dari aglenint, merasakan betapa tangan mereka sakit-sakit akibat benturan yang terjadi Tampaknya tenaga dalam mereka berimbang Utusan dari akhirat ternyata mau membuang-buang waktu Setelah bentrok untuk kedua kalinya, telah dirasakan sendiri kehebatan lawan Dia tak ragu-ragu lagi untuk mengeluarkan ilmu andalan Buk! 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 Bunyi meneru terdengar ketika utusan dari akhirat mencabut dan memainkan genco yang menjadi senjata andalannya Karena begitu cepat gerakan yang dilakukan, bentuk senjata itu sampai lenyap Yang terlihat hanyalah sinar putih membungkus tubuhnya Memang, ganco utusan dari akhirat berwarna putih mengkilat Melihat hal ini, Dewa arak tak berani bertindak kepalang tanggung Desadari kalau lawan telah menggunakan ilmu andalan Kalau tak diladani secara sungguh-sungguh, bukan tidak mungkin nyawanya yang akan lebih dulu melayang Maka buru-buru gucinya diambil Kemudian dia dituangkan ke mulutnya Gluk! 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 Bunyi tegukan terdengar ketika arak itu melewati tenggorokan Dewa arak dalam perjalanan Nia menuju ke perut Seketika itu pula ada hawa hengat berputar di dalam perut Nia, yang kemudian meraiap ke atas Sesaat kemudian, kedua kaki Dewa arak pun seperti tak mampu menapak secara tetap lagi di tanah Olengka Esana Ka Amari Hal itu sebagai pertanda kalau ilmu belalang saktinya telah siap untuk dipergunakan Ha'at seraya mengeluarkan teriakan keras yang membuat suasana di sekitar tempat itu tergetar hebat Utusan dari akhirat meluruk menerjang Dewa arak Ganco yang terenggam di tangan, diayunkan untuk membabat kepala Wuj! Desau angin yang ke eras terdengar mengiringi tibanya serangan itu Dari sini saja bisa diperkirakan kedasyatan serangan itu Dewa arak pun mengetahuinya Meskipun demikian, dia tak merasa ragu-ragu untuk memapaknya dengan ayunan Gucci Kelangga Bunga-bunga api bepercikan ke sana kemari, ketika Ganco dan Gucci berbenturan secara kaeras hingga memeakan telinga Baik Dewa arak maupun utusan dari akhirat sama-sama terhuyung ke belakang Hanya saja utusan dari akhirat terdorong lebih jauh Namun, dengan sebuah gerakan seterhana, kedua tokoh yang sama-sama memiliki kepandaian tinggi ini berhasil mematahkan kekuatan yang membuat tubuh mereka terhuyung Lalu, keduanya saling terjang kembali Pertarungan sengit pun berlangsung lagi Pertarungan itu berlangsung kian hebat Bunyi menderu, mengaung, dan berdercit menyemaraki jalannya pertarungan Di sana-sini tanah terbongkar, disertai debu mengepul tinggi ke udara Tanpa terasa pertarungan telah bergeser jauh dari tempat semula Pada jurus-jurus awal, pertarungan berlangsung imbang Namun, menginjak jurus ke-100, utusan dari akhirat mulai tampak terdesak Memang, tangan, kaki, guci, dan semburan arak dari dewa arak merupakan paduan kekuatan yang mampu menggilas habis pertahanan lawan Perlahan-lahan utusan Dari Akaharat semakin terjepit Serangan-serangan niat tampak semakin berkurang Dia lebih banyak mengelak dan menangkis Tentu saja hal itu membuat kedudukannya semakin terdesak Melihat hal itu, utusan dari akhirat sadar, cepat atau lambat akan roboh di tangan dewa arak Desadari pula bahwa kepandaian pemuda itu berada di atasnya Kemenangan tak mungkin akan dirayahnya Maka diputuskan kalau harus mati, maka matilah bersama lawannya Setelah mantap dengan keputusan ini, utusan dari akhirat bertindak nikat Kera bertarung niap pun dirubah Sekarang dipusatkan perhatian niap untuk melancarkan serangan Tidak dipedulikan lagi pertahanannya yang terbuka di sana-sini Yang dilakukannya terus bergerak melancarkan serangan Ternyata hasil dari Kera ini langsung terlihat Keadaan utusan dari akhirat langsung berupah Kedudukannya tak lagi terdesak Hal itu mungkin karena dewa arak lebih banyak mengalah Tampaknya pemuda berambut putih keperakan itu melihat jelas Tindakan utusan dari akhirat yang sengaja hendak mengadu nyawa Betapa tidak begitu dewa arak melancarkan serangan Tak dipedulikannya sama seali Bahkan ikut melancarkan serangan pula Tentu saja dewa arak tidak mau melatani tindakan gila itu Pemuda berambut putih keperakan itu mengalah sambil mencari celah-celah yang dapat dimanfaatkan Pada jurus ke-123, utusan dari akhirat membabatkan ganconya secara mendatar ke pinggang dewa arak Dengan perhitungan yang matang, pemuda berambut putih keperakan itu melompat ke depan Dan ketika berada di atas kepala lawan, tubuhnya bersalto seraya mengayunkan guci ke kepala Utusan dari akhirat Utusan dari akhirat terkejut bukan kepalang melihat bahaya maut yang mengancamnya Dengan semampunya lelaki berpakaian hitam itu mencoba mengelak Prak Bunyi berderak keras terdengar ketika kepala utusan dari akhirat pecah Darah menimbur deras dari bagian yang terhantam guci Pembunuh bayaran ini pun langsung tewas Begitu mendaratkan kedua kakinya di tanah Dewa arak menghembuskan nafas berat Ada sedikit perasaan menyesal di hatinya melihat lawannya tewas dalam keadaan seperti itu Tapi, apa boleh buat? Dewa arak mengalihkan pantangan ia Tampak melatih dan jagap aksi tersenyum lega Kedua orang ini ternyata sudah sejak tadi menyaksikan jalan ia pertarungan Jagap aksi keluar rumah karena mendengar suara gaduh Perelahian Dewa arak menyunggingkan senyum lebar Kemudian kakinya melangkah menghampiri melati dan jaga paksi Selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!